Hai ngeliat ya di amat tua arep irsan ini sama tu protokol tak majutabe tu perturnaudi sihak horas selu guna sungguh ni nangku per dulu permunangan dong kita selalu guna selamat siang horas untuk kita semua begitulah sementara ini dari siantar, nabalau oke, terima kasih buat abang udah atas persembahan lagunya yang sangat menggugah hati baik kepada seluruh teman-teman yang telah berkenan untuk hadir dalam acara launching diskusi berah buku dan film yang diselenggarakan oleh Aman Tano Batak kami pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih atas kesedihan waktu bagi seluruh peserta yang ada disini dan kepada para narasumber yang kami hormati juga terima kasih atas kesedihan waktunya disini sudah hadir narasumber kita baik sebelum kita mulai acara diskusi kita ini izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri nama saya Hingki Manalu mewakili Aman Tano Batak dan pada kesempatan kali ini saya akan memandu diskusi kita ini baik baik untuk selanjutnya izinkan saya memperkenalkan beberapa dari narasumber yang telah bersedia untuk hadir dalam rangka menginseskan diskusi kita ini ada pun diantaranya itu adalah ada perwakilan dari komunitas adat Lam Toras Siha Poras yang menjadi salah satu dari narasumber kita itu nanti yang diwakili oleh kemudian ada perwakilan dari perempuan adat yang di Tornauli akan juga memberikan sedikit cerita kepada kita nanti yaitu Opung Romual Borupurba kemudian narasumber yang berikutnya itu ada dari Dewan Aman Nasional yaitu Tulang Abdon Nababan kemudian ada juga dari antropolog budaya sekaligus pastor yaitu Amang Herman Nenggolan kemudian ada juga narasumber kita mewakili kepala sub direktorat pengakuan hutan adat dan perlindungan kearifan lokal yaitu Bapak Prasetyo Nugro kemudian ada juga dari mewakili Badan Belestari Nilai Budaya yang berada di Aceh yaitu Bang Nasrul Hamdani salam hangat kepada semua narasumber yang telah berkenan hari waktu ini dan waktunya sudah menunjukkan pukul 1.12 dan diskusi ini akan kita mulai terima kasih kepada seluruh teman-teman oke izinkan saya dari moderator untuk membuka acara ini ada pun kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini yaitu diskusi beda buku dan film tentang ritual adat di tengah perempasan orang hidup sebenarnya sedikit gambaran tentang apa yang menjadi akan kita bahas dalam diskusi ini adalah bahwa ada tiga hutah atau kampung yang menjadi representasi dari penulis untuk mengambil bagaimana pola pelaksanaan ritual adat yang dilaksanakan oleh komunitas-komunitas adat ini namun di samping itu sangat banyak atau sangat intens atau masif sekali kegiatan atau perubahan yang mereka rasakan dan tentu itu semacam menjadi ancaman untuk masyarakat-masyarakat adat di tengah keberlangsungan kearifan lokal mereka seperti di beberapa komunitas tiga komunitas yang kita undang untuk hadir di sini ini mereka melaksanakan upacara atau ritual adat itu sebagai persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa kemudian kepada Leluhur namun untuk melaksanakan ritual adat mereka kebutuhan ataupun bahan-bahan yang mendukung ke berjalannya ritual adat ini adalah dari hutan atau hutan adat mereka dalam bahasa lokal disebut Tumpak Raja ini yang membuat sebenarnya perjalanan atau kegiatan dari kearifan lokal itu mengalami ancaman dan sekaligus menjadi refleksi bersama untuk kita bahwa apakah masih relevan ritual adat untuk dilaksanakan dan menjadi juga undangan atau support kepada teman-teman sekalian untuk bergerak bersama menjadi tanggung jawab bersama tentang keperlangsungan ritual adat ini yang sekaligus juga menjadi identitas kita sebagai masyarakat adat Batak Toba nah itulah sedikit penjelasan dari moderator ada pun beberapa rangkaian acara yang akan kita lakukan ini adalah di awal sesi ini kita akan mencoba memutar film yang menceritakan tentang ritual adat Raga-Raga Nabulat di Siapores dan Dulu Parmenangan ini menjadi sebuah representasi karena masyarakat adat itu melakukan upacara ritualnya sekaligus mereka sangat berharap kepada pemerintah untuk mendapat pengakuan dan perlindungan karena mereka juga sebagai bagian dari Indonesia yang harus dilindungi oke izinkan saya untuk opening ini mengutarkan film tentang ritual adat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 jadi kira-kira dana bulan yang dimuliakan juga dihormati adalah leluh namun juga saya puncak 2 juta as juga kita pencetkan dari belakang-belakang tidak ada dari dari atas 7 literatuk bagi masyarakat adat singokoras, ritual adat merupakan hal yang sangat penting karena hubungan mereka dengan leluh buruk begitu dekat sehingga ucapan syukur atas berkat yang mereka terima baik dalam kesehatan dan pekerjaan mereka sampaikan kepada leluh buruk begitu juga dengan doa permohonan untuk mendatang mereka sebenarnya bagi masyarakat adat singokoras bukanlah pemusaha merupakan yang panik atau yang bukanlah merupakan yang tidak sulit karena dari awalnya sudah secara penurun dilakukan oleh para leluhur kami secara turun-penurun sampaikan saya generasi gelapas ini ritual harus dilakukan karena dengan melakukan ritual masyarakat adat singokoras gunungan untuk pemerintah selamat dan sehat sama halnya dengan keberadaan masyarakat adat di Dolok Parmenangan, Kecamatan Dolok Penribuan, Singalungun, Sumatera Utara tradisi ritual adat yang masih mereka jalankan demi bisa berkomunikasi dengan leluhur meminta berkat dan mengucapkan syukur selalu mereka lakukan ketika waktunya telah tiba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bagaimana masyarakat mengadari bahwa mereka tidak akan bisa dan bisa diberikan alam segi sekaligus daripada duduk mereka, yang karena para duduk mewariskan keingatan sejarah juga Untuk mempersiapkan semua kebutuhan kepacara adat, masyarakat adat akan saling berdotong royong dalam mempersiapkannya Peran serta status sosial akan berfungsi sesuai dengan peran masing-masing Baik sebagai burung, dengan tubuh, begitu juga dengan raja hutan yang menjadi pelaksana utama atau lajing disebut sebagai sebut dalam pemacara adat akan sebut dan tidak lagi terdekat Dan tidak lagi terdekat Dan tidak lagi terdekat Hanya seharusnya waktunya tinggal mengingatkan Dan apa yang menjelaskan Hanya tinggal diberikan juga gitu Merawat hubungan dengan lelur adalah kewajiban bagi masyarakat adat Sioporas dan juga masyarakat adat Dolok Parmonanan karena mereka mempercayai setiap kehidupan yang dilalui mereka para lelur akan ikut serta memberikan petunjuk dan berkat keberadaan hutan adat bagi masyarakat adat Singaporas dan Dolok Parmonanan sangat penting karena sumber kehidupan ada di hutan baik itu sumber air, ramuan obat-obatan dan terutama untuk kebutuhan ritual adat semua berasal dari hutan oleh karena itu harus tetap dijaga dengan melestari dan berkelanjutan karena itu sama saja dengan merawat kehidupan agar bisa sampai generasi berikut dari keturunan yang berada di Sioporas ini kita selalu melakukan tujuh ritual yang salah satunya raga-raganamulat untuk paksilaunan yang sebagian besar kita mengambil ramuan untuk acara tersebut dari hutan termasuk yang dinamakan budang dan itu salah satu ramuan yang paling utama untuk dilaksanakan uang yang termasuk namanya say-say dan juga kupor ada juga kita gunakan sebagai pembakar lemang untuk ritual tersebut yang namanya kayu itu khusus dari hutan kita ambil yang namanya cuncung buri hubungan masyarakat di Sioporas dengan hutan adat sangat erat dan merupakan satu kesatuan yang sebenarnya tidak bisa disesakan kenapa saya bilang tidak bisa disesakan setiap melakukan ritual adat itu ada juga bagian dari keperluan untuk melakukan ritual ketumbuh di hutan adat Sioporas jadi untuk itu merupakan bagian penting hutan adat untuk masyarakat Sioporas masyarakat di Sioporas dan juga dulu permunangan sangat menunjukkan hidupnya dari hutan adat mereka seperti misalnya sumber air bersih nah mereka sebenarnya sangat kaya sekali dengan atas sumber daya alam yang didibukan lalu mereka tetapi sejak munculnya perusahaan yang masuk tanpa spesifikasi mereka ke wilayah adat mereka juga ke agutan adat mereka itu secara pelan-pelan dan terbukti memiskinkan mereka makanya mereka sampai hari ini terus berjuang terus memperjuangkan wilayah adat mereka memperjuangkan tanah adat mereka apalagi misalnya tanah adat mereka adalah sumber obat-obatan sumber ramuan-ramuan untuk sesajian kepada leluhur dan kepada mulai jaringan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Hai rumah laut laut akan abadiyah nabinar bagiannya Bukani batak raja nah ala nido asal jadi jadi Bisa kita pahami bahwa banyak sekali pastinya tekanan-tekanan terhadap mereka harus modernisasi dimana saat ini orang Batak tidak lagi bangga di kandidatasi karena banyak hal yang mempengaruhi seperti misalnya adiknya beberapa agama yang datang kemudian ke Tanah Batak kemudian perkembangan zaman dan teknologi yang mengakibatkan beberapa pemuda pemuda adat merasa bahwa sudah kita jalan zaman modernisasi telah memaksa kita mengenal kata kuno sehingga modernisasi yang kita anggap sebagai jalan satu-satunya menggilas peradaban leluhur yang begitu kaya dengan keseimbangan antara alam dan manusia kebudayaan kita harus tetap terjaga supaya kita tidak menjadi bangsa yang tidak berbudaya akui dan lindungi tradisinya agar tidak diambil orang lain tidak diambil orang lain Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan juga Jadi Dan juga Dan juga masih konsisten dilaksanakan Tetapi kami melihat Yang dari tiga Terima kasih telah menonton Dan juga menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan juga menonton Terima kasih telah 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 menonton Tapanul Utara. Jadi ritual marhottas ini adalah dilaksanakan masyarakat ada di hutan ternaulik yang mengentungkan hidupnya dari hutan kemenyan. Dari getah kemenyan. Nah, bahwa leluhur mereka yang memulai ritual ini juga menyampaikan petua atau tona kepada generasi atau generasi yang mewarisi tona tersebut. Yaitu generasi yang sekarang ada di hutan ternaulik. Nah, ini salah satu bentuk penghormatan mereka kepada leluhur dan juga kepada lingkungan atau alam di mana hutan kemenyan itu bisa tumbuh dengan syukur. Jadi mereka sangat percaya ritual marhottas jika dilaksanakan dengan konsisten getah kemenyan akan memberikan hasil yang maksimal. memberikan getah yang banyak. Nah, mereka lakukan ini di hutan dan diikuti oleh seluruh penghuni hutan yang sampai hari ini juga mengentukan hidupnya dari hutan kemenyan. Nah, dari ritual marhottas yang ditornauli ini juga mereka menggambarkan hubungan mereka dengan lingkungannya, dengan hutan adatnya tidak bisa terpisahkan. Dan tentunya harapan kita ada pembuktian-pembuktian misalnya yang ilmiah. Mereka percaya sekali dengan misalnya hutan-hutan kemenyan atau pohon kemenyan harus ditumbuhi dengan pohon alam lainnya di samping pohon kemenyan. Ketika pohon alam lainnya tidak ada di hutan kemenyan di sekitar pohon kemenyan getah tidak akan memberikan hasil yang banyak. Nah, yang menariknya dari hutan turnauli ini bahwa karena mereka menggantungkan hidup dari hutan kemenyan sehingga mereka rutin melaksanakan ritual mereka saat ini kondisinya mendapat malapetaka yang datang dari luar tanpa sepengetahuan mereka dan tanpa persetujuan mereka bahwa selama ini sudah tercipta siklus yang mapan ketika mulai dari leluhur mereka sampai generasi yang ada sekarang ini mengelola hutan kemenyan menelestarikan hutan kemenyan dan pohon kemenyan memberikan getah yang yang banyak tentunya ini sudah siklus yang mapan yang berlangsung selama ini tetapi di tengah-tengah siklus yang sudah mapan tadi ada pihak-pihak lain yang mau menghancurkan itu mengganggu itu wilayah adat turnauli saat ini dikuasai oleh konsesi perusahaan perusahaan palp ada PT Tobabab Lepstari dan kehadiran konsesi ini setelah kita cek di wilayah adat mereka ternyata ada di hutan kemenyan mereka nah sehingga kita melihat ketika misalnya ini terus berlangsung aktivitas perusahaan ini terus berlangsung di wilayah adat turnauli lambat laun akan menghabisi hutan kemenyan yang ada di turnauli dan itu sudah terbukti di siap oras mereka yang sebelumnya juga menggantungkan hidup dari hutan kemenyan tetapi setelah gencarnya aktivitas perusahaan TPL merambah atau merusak hutan adat mereka terganggu bahkan seperti tanaman kemenyan itu sudah mulai langka nah jadi masyarakat adat di tiga komunitas ini sangat percaya bahwa tona atau petua dari lelur itu harus dilaksanakan jika tidak dilaksanakan ada akibat-akibat di kemudian hari yang mereka percaya sampai sekarang akan fatal nah sehingga mereka harus rutin melaksanakannya nah bahwa masyarakat adat di tiga komunitas ini ketika rutin melakukan ritual akan mendatangkan kesejahteraan dan kesehatan yang bagus dan hasil pertanian mereka melimpah ruah nah tetapi malapetaka malapetaka tadi yang saya sebutkan di Tornauli juga terjadi di di hutan siha poras dan juga donok parmonangan dimana ketiga komunitas tadi gencar dan rutin melakukan ritual adat di dalam pelaksanaan ritual-ritual mereka itu sesajian-sesajian yang mereka mau persembahkan kepada leluh dan mulai jadi nabulun itu diambil dari hutan hutan adat mereka tetapi tetapi hutan adat mereka saat ini gencarnya perusahaan tadi dan juga tercemarnya air-air bersih air bersih yang mereka sangat pantangkan sekali ada orang lain masuk tanpa izin dan menyalahgunakan sumber air bersih untuk ritual-ritual adat mereka nah oleh karena itu kami melihat Aman Tanah Batak sangat penting mendokumentasikan ini agar generasi yang akan datang terus mengingat dan melaksanakan petua-petua yang diwariskan kepada mereka dan juga kepada para pihak tentunya dalam hal ini pemerintah agar segera melindungi wilayah adat mereka melindungi hutan adat mereka dengan itu kita percaya bahwa ritual adat ini akan terus berlangsung ketika hutan adat mereka lestari wilayah adat mereka tidak diganggu atau tidak dirusak tidak dirampas oleh pihak lain siklus mapan tadi bisa kembali dengan baik dengan normal jadi itu itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman penulis dan juga dari Aman Tanah Batak kita semua Horas Oke Horas terima kasih pengantar dari Bang Ruganda yang menjadi salah satu penulis buku ritual adat di tengah perempasan ruang hidup kemudian juga yang menjadi ketua BPH dari Aman Tanah Batak itulah sedikit cerita atau gembaran tentang bagaimana tadi film yang diputar tentang ritual adat Raga-Raga Nabolak dan juga sedikit pengantar tentang isi dari buku yang ditulis Oke akan kami lanjut kepada narasumber selanjutnya yaitu masyarakat adat dari Lamtoras Siaporas masyarakat adat Siaporas ini sangat eksis dan kita bisa katakan juga sampai sekarang masih menjalankan itu tadi ritual adat dan ini yang menjadi gambaran bagi kita untuk menuliskan buku bagaimana konsistensi yang dilakukan oleh masyarakat Siaporas dulu permunangan dan turnolik nah untuk itu kepada Amang Mangitua Ambarita untuk waktu dan tempat kami persilakan silakan terima kasih buat narasumber ini Hengke Manalun dari Amantana Batak juga terima kasih para peserta Jumini saya ucapkan dengan bahasa Batak Horas atau selamat siang menjelang sore ini benar pelaksanaan ritual adat di Tano Batak khususnya di Siaporas merasa terganggu atas hadirnya perusahaan yang merusak tatanan ruang lingkup ataupun tata ruang yang telah begitu indah dulunya diatur oleh diluhur kami yaitu Hopu Mamutang Laut Ambarita atau nama kecilnya Martua Boniraja Ambarita sedikit sejarah tentang Siaporas sekitar awal 1800 opong kami opong Mamuntang Laut yang nama kecilnya dari saya bilang Martua Boniraja Ambarita merantau dari Samusir ke Siaporas dan sebelum merantau opong kami terlebih 20 berkapan di pusuk buhit atau salah satu gunung paling tinggi yang dekat Pulau Samusir yang namanya Duluk pusuk buhit opong kami di sana dibekali opong Mulai Zarina Bolon yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa atau Pencipta Alam Semesta setelah dibakali di sana opong kami mendapat semacam sumpah atau janji dari opong Mulai Zarina Bolon apabila kamu nanti jadi merantau ke Rahman yang kau tujuh siap hingga melakukan tujuh ritual siap kata opong kami yang pertama ritual adat kami itu yang paling puncak ataupun yang paling besar yaitu Fatarias Debata yang artinya memuji dan memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa karena Tuhan yang menciptakan langit bubi dan segala isinya termasuk kita manusia jadi harus lebih khusus untuk memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa atau pengulia yang kedua raga-raga yang dimuliakan adalah orang-orang tua pendahulu yang sudah meninggal juga ada ritual mengajab karena di sana petani mayoritas petani harus melakukan mengajab yang tujuannya mencoba kesuburan tanaman hasil pertanian supaya melimpah juga tolak bala supaya penyakit semacam corona kita katakan sekarang mudah-mudahan sampai saat ini di Siapur tidak kenal corona itu akibat melakukan ritual itulah artinya tadi mengajab meminta kesuburan tanaman atau pertanian sekaligus tolak bala lalu ada lagi membang sipitu sudut di sana juga mirip dengan melakukan ritual mengajab minta juga kesuburan pertanian termasuk juga tolak bala mirip itu dengan ritual mengajab di dalam sebelum nanti saya jelaskan ada lagi ritual abonaranya itu dilakukan di sebuah tempat yang di sana sudah terlebih dahulu dibuat ditanam pohon beringin disitulah dilakukan lalu ada lagi ritual penggulu balang parorot penggulu parorot ini termasuk ini salah satu pengawal kampung jadi maka ini tempatnya di gerbang pelur masuknya orang ke kampung itu maka dibuat di babah kerbangan atau di gerbang lalu ritual yang satu lagi banjuluk banjuluk ini sebelum kita menanam sudah dulu kita hormati alam yang ada di ladang kita itu supaya dijaga juga supaya penyakit tanaman kita tidak datang maka disana dilakukan ritual manjuluk yang artinya menghormati roh-roh yang ada di ladang itu tujuh ritual yang tujuh ritual ini semuanya meniang putramuan atau bagian penting untuk dilakukan paling bahan-bahan ritual ini sebagian besar memang dari hutan termasuk rudang deke batak atau ihan deke napornis pora-pora juga dari hutan karena di hutan itu dibuat kolam sudah jatuh kami lebih dahulu mana yang bisa jadi kolam mana yang bisa jadi lahan pertanian mana yang harus dihutankan karena memang penting juga hutan kenapa dibilang penting setelah melakukan ritual mengajab sama ritual mubang buru itu sudut tadi itu ada syaratnya setelah dilakukan tiga hari ke ladang berpantang tidak bisa ke ladang lalu tiga hari kemudian pantang ke hutan hari ketujunya harus menang sang rubu artinya supaya pantangan tadi lepas semua ditibus dengan hari ketujuh itu dilakukan di hutan berdua di hutan dan berburu di hutan jadi berburu ini dalam arti tidak harus mendapatkan binatang yang ada di hutan berburu itu simbol daripada memburu penyakit supaya penyakit jangan lagi datang itu tujuannya maka perlu ada hutan di siap oras itu dulu sudah lebih awal ditatapun kami itulah sekilas arti daripada ritual jadi sekarang kami memang merasa terganggu melakukannya dan walaupun merasa sulit walaupun merasa susah tapi kami tidak bisa menyerah begitu saja karena sudah merupakan pesan tadi kepung kami harus melakukan tujuh ritual tadi secara turun temurun maka dari penguntang laut sampai ke saya 8 generasi ke orang tua kami secara turun urung ke bapak saya ke saya sendiri bahkan ke anak saya bahkan ke cucu nanti akan lanjut selagi orang keturun atau penguntang laut masih ada di siap oras tujuh ritual tadi harus dilakukan kenapa saya bilang terganggu sekarang melakukannya karena ini membutuhkan dari hutan sumber air yang dinamakan di sana pangurason air cuci harus dari sumbernya dari hutan itu yang ada batu dulunya di situ dari situ keluar air yang seharusnya tidak bisa di langkah-langkah siapapun itu yang dinamakan air bersih sekarang itu sudah punah akibat datangnya perusahaan bambu-bambu lemang rudang juga kayu yang menangkut ritual tadi juga yang namanya sungjung buhi sudah punah keminian kita keminian itu salah satu bagian penting menjadi dupa untuk melakukan ritual kami dan banyak hal lagi yang tidak bisa saya cubut satu persatu yang menyangkut dari hutan itu semua sudah punah akibat masuk niat perusahaan TPL begitulah teman-teman dan para narasumber yang ada di Jumi sekarang begitulah sedikit secara singkatnya siapapun sampai sekarang masih kami lakukan ritual walaupun sulit akibat bagian penting dari yang saya katakan dari hutan sudah merasa punah terima kasih nanti bisa kita lanjutkan lagi sekian dari saya masyarakat adat siap oras terima kasih oke oras terima kasih memulai tuan barita atas penjelasan yang menurut saya sudah lengkap bagaimana masyarakat adat siap oras melaksanakan ritual adatnya dan bagaimana mereka menggantungkan upancara atau ritual adat ini dari hutan sementara ancaman terhadap mereka itu bisa kita katakan sudah di depan mata itulah tadi sedikit tanggapan atau penjelasan dari masyarakat adat lantara siap oras yang diwakili oleh memang itu ambar rita kemudian kita akan lanjut lagi ini sebagai narasumber yang menanggapi sekaligus memberikan pandangan bagaimana ini sebenarnya ritual adat di masyarakat adat ini kalau kita membicarakan yang lebih besar ritual adat tidak hanya ada di Tanobata masih banyak ini masyarakat adat sebenarnya di seluruh santara yang sedang bertahan dan sedang eksis untuk melaksanakan ritual adatnya sementara ancaman-ancaman yang seharusnya bisa diminimalisir oleh kita katakanlah dari unsur pemerintahan belum begitu sempurna bagaimana ini tanggapan dari para narasumber untuk itu kepada Tulang Abdon Nababan untuk memberikan tanggapan terkait pelaksanaan ritual adat di tengah perampasan ruang hidup untuk waktu dan tempat kami persilakan Tulang Abdon Nababan Oke terima kasih Oras selamat siang buat kita semua salam sehat untuk semua mudah-mudahan suara saya dan video saya bisa kelihatan dengan jelas ya Oke saya pertama sekali ingin mengucapkan terima kasih ya ke teman-teman Amantano Bahtad yang meminta saya untuk memberikan tanggapan sekaligus pikiran terhadap laporan atau tulisan yang dibuat oleh kawan-kawan berdasarkan pendokumen penggalian dan pendokumentasian tentang ritual di tiga komunitas itu di Siha Poras di Huta Siha Poras Marga Ambarita di Huta Duluk Permonangan Marga Sialagang dan di Huta Tornauli Marga Manalu nah pertama saya menikmati sekali membaca laporan teman-teman ya walaupun karena waktunya singkat ya tapi dalam dua hari ini saya coba membaca melihat hal-hal yang saya sendiri merasa seperti diajak pulang ke kampung kampung saya sendiri tapi di masa lalu ya jadi ritual-ritual ini waktu saya kecil masih sebagian bisa saya nikmati tapi di zaman sekarang sudah pelan-pelan hilang jadi ritual-ritual yang sifatnya merawat hubungan dengan banyak hal ini sudah banyak sekali hilang dari kampung saya jadi saya merasa berterima kasih membaca laporan ini juga tadi menonton video dan penjelasan dari Pak Ambarita dari Siha Poras Nah saya buatkan satu presentasi yang mudah-mudahan bisa singkat saya boleh dikasih dikasih izin untuk menyajikan satu presentasi di forum kita ini bisa kelihatan enggak teman-teman bisa lah bisa oke saya buatkan satu presentasi karena saya ingin memperjelas pandangan pandangan saya atau posisi saya terhadap tiga laporan lapangan yang dibuat oleh teman-teman dan saya berikan judul masyarakat adat kosmologi dan ritual untuk memulihkan bumi judul ini saya ambil dari tentu saja dari pengalaman saya secara pribadi jadi kalau saya ini sebagai seorang orang toba dari seborong-borong itu hampir saya tidak punya satu pengalaman apalagi sampai pekerjaan pendokumentasian yang seperti ini tapi mau saya melakukannya di banyak tempat yang lain justru di luar Bonapasowit saya nah karena itu saya untuk bisa memberikan respon terhadap teman-teman sebenarnya responnya lebih pada memberi semangat dan mengapresiasi apa yang sudah dibuat oleh teman-teman saya sejak tahun awal 90-an itu melakukan perjalanan di banyak tempat di seluruh Nusantara dan dan dari banyak tempat itu saya secara khusus ya menghabiskan waktu saya di empat provinsi waktu itu ya tahun 90-an di Kalimantan Timur di Maluku di Papua dan Nusa Tenggara Timur nah saya dalam perjalanan ini bersama satu tim waktu itu saya bekerja di satu yayasan namanya Yayasan Sejati melakukan penggalian dan pendokumentasian terhadap kearifan tradisional ya saya pakai tanda kutip kearifan tradisional karena pada waktu itu itulah bahasa yang dipakai untuk apa yang sedang saya kerjakan walaupun kalau kita lihat di dalam apa namanya referensi ataupun di dalam diskusi atau perdebatan internasional kata yang digunakan adalah indigenous knowledge practices and innovation jadi pengetahuan adat praktek dan inovasinya nah dari perjalanan ini saya kemudian menuliskan satu apa namanya satu paper yang diseminarkan di CSIS pada tahun 95 dan kemudian tulisan itu diterbitkan dalam jurnal analisis CSIS jadi teman-teman bisa mencari lagi kalau tidak dapat nanti saya bisa share lewat whatsapp atau lewat email nah tapi dari perjalanan itu memperkuat atau memperdalam pengetahuan saya tentang bagaimana masyarakat adat itu merawat alam bagaimana masyarakat adat itu menjaga ekosistem yang menjadi tempat mereka hidup dan bagaimana mereka mengembangkan sistem pengetahuan dan dengan sistem pengetahuan itu mereka juga mengembangkan aturan-aturan untuk menjaga harta adat mereka juga punya kelembagaan dan yang menarik menurut saya adalah konsep hak konsep hak di masyarakat adat yang hak itu sebenarnya dilekatkan pada leluhur jadi tanah atau wilayah adat itu sebenarnya tidak dimiliki orang hidup tapi dimiliki oleh orang mati oleh orang yang sebenarnya yang memulai jadi orang yang hidup itu adalah orang yang dapat titipan atau dapat amanah untuk merawat apa yang sudah diberikan oleh leluhurnya nah dengan apa namanya temuan-temuan ini kemudian kemudian aktivitas saya berkembang dan dan ini membekali saya termasuk untuk memasuki gerakan masyarakat adat kemudian dan di tahun 93 atau di awal di saat saya melakukan riset ini belum ada istilah masyarakat adat atau ada tapi tidak sesuatu yang populer dan kemudian saya bersama teman-teman di masa-masa itu kemudian mencoba merumuskan mengkonseptualisasi temuan-temuan lapangan ini di dalam satu istilah yang kemudian sekarang kita sebut dengan masyarakat adat dan masyarakat adat inilah yang kemudian kita posisikan sebagai pemangku dari tadi karifan tradisional indigenous knowledge practices and innovation itu nah kalau kita bicara masyarakat adat tentu saja kita bicara sekelompok manusia yang karena ikatan genealogis dan atau ikatan teritorialnya yang menyejarah menyejarah ini penting ya bersifat turun-temurun lintas generasi memiliki identitas budaya yang sama misalnya tadi itu ya di Sihaporas ada Marga Ambarita di Dolok Parmonangan ada Sialagan di Tornauli ada Manalu dan mereka ini punya identitas budaya yang disebut dengan identitas budaya suku Toba ya walaupun tadi Sihaporas dan Dolok Parmonangan sekarang berada di wilayah budayanya orang Simalungun dan itu ada proses yang tadi sudah dijelaskan dan di buku ini dijelaskan dengan sangat-sangat sangat jelas nah karena itu ikatan itu ikatan identitas budaya dan ikatan batinia yang kuat terhadap suatu ruang geografis tertentu itu itulah yang kemudian kemudian kita memperbincangkannya pada hari ini dengan sistem pengetahuan sistem ritual dan lain-lain nah ikatan yang batinia dan kesetiaan yang kuat antara masyarakat adat dengan wilayah adatnya ini itulah yang membentuk kosmologi jadi penting ini kata-kata kosmologi itulah yang membentuk budaya dan kehidupan spiritual masyarakat adat yang tidak terpisahkan dari alam semesta di sekitarnya ini konsep penting kosmologi ini karena nanti akan kosmologinya masyarakat adat ini dengan lingkungannya ini akan berkontestasi atau berhadapan dengan cara pandang yang lain yang datang dari luar baik itu dalam yang kita sebut sekarang menjadi agama atau apa yang kita sebut dengan konsep-konsep properti dan lain-lain nah jadi teman-teman dari temuan saya dari belajar membaca melihat di lapangan memang masyarakat adat itu yang membedakan masyarakat adat dengan yang lain itu adalah memang masyarakat adat itu selalu menjaga keterhubungan apa ya connectedness keterhubungan dan harmoni dengan lima hak dalam catatan saya pertama dengan sang pencipta dengan Tuhan yang Maha Esa Tuhan yang Maha Kuasa mula jadi Nabolon kata orang Toba dan hubungan dengan sang pencipta ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat adat yang kedua menjaga keterhubungan dan harmoni dengan leluhur ini sangat khas masyarakat ada jadi kalau mereka melakukan perbincangan leluhur selalu disebut-sebut dengan berbagai istilah di tempatnya masing-masing jadi kalau di Sunda disebut Taruhun kalau di kampung kita disebut Oput Tanah Perjolo kalau di tempat lain-lain lagi yang ketiga adalah keterhubungan masyarakat adat dengan alam semesta di sekitarnya dengan bentang alamnya jadi itulah yang membangun tadi yang kita sebut dengan kosmologi itu yang keempat menjaga keterhubungan dengan sesama manusia di kelompoknya yang tadi berdasarkan ikatan-ikatan itu dan ini bisa berbeda di banyak di masyarakat adat jadi selalu ada sistem kekerabatan dan sistem sosial yang hidup dan berkembang jadi mungkin kalau di kita ini di kita ini dibangun sistem kekerabatan kita dengan marga dan relasi antar marga kemudian diikat lagi dengan dalihan naturu dan di dalam konteks teritorial kita diikat lagi dengan sistem pemerintahan adat dius horja kuta yang kelima adalah dengan makhluk lain jadi masyarakat adat itu mengakui kehadiran makhluk lain baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat karena diakini oleh masyarakat adat makhluk-makhluk ini juga memiliki roh tondi kalau kata laporan yang kita sedang bahas ini nah keterhubungan dan harmoni ini dijaga dan dirawat oleh masyarakat adat dengan beragam ritual jadi ritual ini memang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat ritual ritual inilah ritual ini adalah serangkaian kegiatan yang memang dikembangkan dibangun ribuan tahun ratusan tahun supaya mereka bisa tetap terhubung dengan lima unsur utama kehidupan tadi itu sang pencipta leluhur alam semesta para kerabat saudara-saudari dan makhluk-makhluk lain gitu nah ritual jadi sangat penting ya nah kalau kita lihat dalam sejarah secara secara umum gitu ya keterhubungan atau connectedness dan harmoni diantara lima unsur ini di tengah-tengah masyarakat adat mengalami gangguan yang luar biasa ada penyingkiran yang sistematis terus struktur dan masif yang dilakukan sejak era industrialisasi Eropa dan modernisasi kalau kita sebut modernisasi sebenarnya yang konkret ini westernisasi yang menyertainya kalau dia datang dari barat kalau dia datang dari Arab ya arabisasi jadi kegalauan ini kegalauan terhadap penyingkiran sistematis terstruktur dan masif terhadap connectedness dan harmoni ini bukan hanya kita alami di tanah batak itu juga dialami oleh Gus Dur sebagai pemimpin pemimpin organisasi terbesar di kalangan Islam sampai beliau kemudian memunculkan atau menginisiasi dan memimpin gerakan indigenisasi Islam tribunisasi Islam di awal tahun 80-an dan itu menginspirasi saya tentu di dalam gerakan masyarakat adat yang ada hari ini jadi teman-teman kalau kita lihat dengan situasi ini jadi kosmovisiens masyarakat adat yang holistik tadi ya yang ekosentrisme itu itulah itulah yang menjadi ekosentrisme kalau agama-agama lain agama-agama yang datang kemudian kan dia lebih antroposentrisme lebih menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling tinggi dan bisa menguasai apa saja bisa menyingkirkan apa saja demi kemaslahatan manusia nah agama-agama masyarakat adat keyakinan-keyakinan masyarakat adat tidak demikian karena itu kalau kita lihat sekarang kajian-kajian keagamaan dia ada 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 pergeseran kalau tadinya kajian-kajian keagamaan itu lebih ke teologia kemudian masuk ke antropologi theology of religions masuk ke antropology of religions akhir-akhir ini untuk merespon krisis ekologi krisis perubahan iklim krisis keanekaragaman hayati para pengkaji sedang apa namanya sedang antusias mengkaji agama dari kosmologinya dan ditemukan bahwa agama-agama dan keyakinan-keyakinan yang di masyarakat adat itulah yang secara kosmologi ekosentris berpusat pada keragaman atau kesetaraan antara makhluk yang ada hidup bersama-sama nah dengan perkembangan ini maka masyarakat adat tidak lagi sendiri ya kita sekarang mendapat tempat yang baik ada perubahan-perubahan besar di dunia yang sedang berpihak ke masyarakat adat dan dunia sedang menunggu kita untuk melakukan atau mengekspresikan pengetahuan praktek-praktek dan inovasi-inovasi terbaik dari masyarakat adat nah masyarakat adat di seluruh dunia sekarang ini dilihat sebagai memiliki posisi yang unik dan perannya sangat penting dalam mengelola keberlanjutan ekosistem di dunia wilayah hidup masyarakat adat adalah rumah bagi 80% keanekaragaman hayati dunia jadi jumlahnya memang kecil masyarakat adat itu sekarang hanya sekitar 6% dari populasi dunia tapi di wilayah adat mereka lah 80% keanekaragaman hayati dunia jadi masyarakat adat itu menjaga alam sebagai bagian yang sangat fundamental dari budaya mereka karena itu masyarakat adat adalah aktor penting yang sekarang mendapat apa namanya paling tidak panggilan untuk memulihkan bumi kita yang sedang sakit ini bukti-bukti ilmiah di seluruh dunia telah menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di wilayah-wilayah adat yang secara efektif dikuasai dan dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat adat kondisinya jauh lebih baik bukti-bukti tak terbantahkan ini telah menempatkan masyarakat adat jauh lebih baik dari sebelumnya dalam berbagai instrumen hukum internasional diperbincangkan dan diposisikan lebih baik dalam negosiasi-negosiasi antarbangsa paling tidak untuk isu pembangunan lingkungan hidup keanekaragaman hayati perubahan iklim dan SDGs bahkan konservasi juga sedang mengalami pergeseran paradigma besar-besaran dari konservasi berbasis negara yang memposisikan masyarakat adat selama ini selama berabad-abad sebagai hama hama atau pengganggu keanekaragaman hayati sekarang sedang menuju ke konservasi keanekaragaman hayati yang berbasis dan bertumpu pada pengetahuan praktek hidup dan inovasi masyarakat adat ini adalah kemajuan-kemajuan yang sedang terjadi jadi Bapak Ibu teman-teman semua khususnya ke teman-teman di Aman Tano Basar saya mengapresiasi tulisan dan juga publikasi buku dan film ini dalam konteks yang saya sampaikan tadi dalam konteks upaya kita memulihkan bumi tidak yang lain nah saya tahu bahwa menulis dan mempublikasikan ritual ini 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 kontroversial ini pasti kontroversial khususnya di kalangan masyarakat adat yang mayoritas sudah menganut agama baru yang tadi yang antroposentrik itu yang agama-agama itu sebenarnya tidak lahir dari tanah kita tidak lahir dari budaya kita agama-agama baru ini lahir dari tanah yang jauh dari tempat kita dari budaya yang mewarnai ini agama itu yang berbeda dari budaya kita ini pasti akan kontroversial dan karena itu setelah acara ini teman-teman dari Aman Tano Batak harus lebih kuat santai aja kalau dapat apa namanya kritik hujatan macam-macam karena ini memang Tano Batak 150 tahun masuk injil mungkin kalau ini di Toraja bisa akan lebih mudah ini diterima karena mereka baru 100 tahun masuk injilnya itu kontroversi yang mungkin muncul yang pertama kontroversi yang muncul yang kedua seperti saya alami dulu di masa awal-awal saya melakukan hal yang sama ini di berbagai tempat adalah kontroversi soal metodologi laporan-laporan kita ini pasti dengan mudah dikatakan oleh seorang peneliti bergelar tinggi dengan tidak ilmiah tapi memang persoalan kita justru di situ penaklukan kita juga dilakukan lewat sistem pengetahuan lewat metodologi-metodologi yang dianggap distandarisasi sebagai ilmiah tapi jangan khawatir di seluruh dunia sedang ada upaya mendekolonisasi pengetahuan ini pengetahuan yang menjajah ini sedang ada upaya dekolonisasi metodologi dalam kajian-kajian jangan khawatir tapi pasti akan akan dapat kritik nah kedua hal ini masih akan terus menjadi pergulakan kita di gerakan masyarakat adat bukan hanya di tanggung batat dan nusantara juga di seluruh dunia tapi inilah tantangannya karena gerakan masyarakat adat adalah gerakan dekolonisasi baik dekolonisasi pengetahuan maupun dekolonisasi politik sistem politik upaya ini harus terus dikerjakan sebagai bagian dari upaya kita di dalam gerakan pembebasan dari penaklukan yang sudah berlangsung ratusan tahun tidak mudah tapi pasti bisa kita pasti berhasil karena kondisi bumi situasi dunia sedang menantikan kembalinya masyarakat adat nah tadi saya sebut bahwa pekerjaan ini tidak mudah tapi bisa karena apa ada banyak hal yang harus kita kerjakan para penakluk ini para penjajah ini sudah mengaburkan sejarah kita bahkan bukti-bukti sejarah kita pun sudah banyak yang hancur dan tapi saya lihat lewat laporan ini ya laporan ini memberikan saya optimisme bahwa sejarah ada masih ada dan yang juga upaya yang terus-menerus memutuskan hubungan kita dengan leluhur kita dengan berbagai cara dengan berbagai istilah-istilah yang memposisikan leluhur kita itu adalah orang bodoh primitif penyembah berhala dan macam-macam dan ini akan terus terjadi jadi jangan kalah semangat yang terus kita lakukan adalah masyarakat adat lewat pendokumentasian lewat publikasi ini harus tetap eksis harus terus melakukan perlawanan terhadap siapapun yang merampas hak-hak kita dan bahkan di kalangan masyarakat adat harus ada upaya indigenisasi yang masif seperti yang dilakukan oleh Gus Dur dan mendekolonisasi berbagai hal yang saat ini kita anggap wajar kita anggap sudah seharusnya begitu padahal mestinya tidak seharusnya begitu demikian teman-teman semua sekali lagi selamat untuk Aman Tano Batak yang berhasil mendokumentasikan dan mempublikasikan tiga komunitas masyarakat adat yang masih merawat menjaga dan masih melaksanakan ritual-ritual mereka merawat hubungan mereka dengan sang pencipta dengan leluhur merawat hubungan dan harmoni dengan alam merawat hubungan dan harmoni dengan sesama manusia dengan warga-warga adat dan tentu saja dengan seluruh makhluk yang seharusnya mereka juga punya tempat di bumi yang sama ini apakah dia makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan semua berhak untuk hidup sesuai dengan manfaat mereka di dalam kehidupan kita terima kasih teman-teman mudah-mudahan bisa memberi semangat saja memberi semangat saya melihat dari laporan ini bagus sekali tentu saja saya mengecek ada beberapa penulisan-penulisan dan mungkin juga istilah-istilah misalnya tadi dari apa yang saya dapat di masyarakat adat selama ini memang dibedakan istilah untuk kadang-kadang ini kalau masyarakat adat memberikan penghormatan terhadap leluhur selalu dilihat sebagai penyembahan itu tidak betul jadi menghormati leluhur atau menghormati makhluk yang tidak kelihatan itu bukanlah menempatkan mereka sebagai Tuhan tapi menempatkan mereka sebagai sesama makhluk yang harus dapat tempat jadi istilah-istilah nanti juga bisa memancing apa namanya memancing pertanyaan yang tidak perlu jadi menurut saya tolong dicek kapan harus mengatakan menyembah sebagai apa namanya sebagai sebutan kepada Tuhan atau menyembah mersembah untuk menghormati bukan untuk menyembah dalam pengertian dia sebagai menggantikan maha pencipta itu penggunaan istilah-istilah itu menurut saya sangat penting nanti dicermati demikian Bapak Ibu teman-teman terima kasih banyak Horas terima kasih kepada Tuhan Abdul Nababan penjelasan yang begitu lengkap dan komprehensif juga menurutku bagaimana Tuhan sudah lebih dulu pernah melaksanakan mendokumentasikan ini carrivan lokal kemudian akan kita lanjut oh sebelum ke situ mahu izin kepada Tulang Abdon kiranya bisa mengirimkan hasil persentase tadi oke siap nanti saya kirimkan oke makasih oke akan kita lanjut ini akan lebih menarik lagi diskusinya karena disini kita menghadirkan narasumber dari Amang Hermandenggolan yang merupakan latar belakangnya sebagai antropof budaya juga sebagai pastor di lingkungan katolik nah menariknya ini masyarakat adat siap oras itu merupakan sekarang itu menganut kepercayaan terhadap katolik juga begitu juga dengan di Doluk Parmonangan dan begitu juga dengan masyarakat adat di Torno saya kira pastor Hermandenggolan atau Amang Nenggolan bisa lebih menjelaskan begitu bagaimana ini supaya ritual adat ini bisa tetap berjalan dengan kehadiran katolik tadi mungkin itu menurut saya yang bisa dijelaskan oleh Amang Nenggolan kalau bisa nanti lebih lanjut ditambah lagi untuk waktu saya persilahkan kepada narasumber Amang Nenggolan silahkan Amang mohon micnya Amang untuk mic supaya selamat terima kasih Amang Nenggolan terima kasih selamat sore buat kita semua terima kasih atas undangannya bahwa saya bisa ikut serta dalam acara kita ini kalau boleh saya presentasi sedikit seperti Amang Abdo nababan tadi saya saya mohon untuk menjadi host sebentar eh baik ya eh pertama dulu terima kasih kepada eh dari institusi Aman Tano Batak yang mengundang saya ikut serta dalam apa ini dalam perhelatan atau peristiwa atau diskusi forum diskusi ini ya saya sangat senang bahwa bisa bertemu baik dengan masyarakat adat Sihapuras dari dulu permunangan dan juga dari Tornauli gimana tadi sudah dikatakan oleh moderator bahwa disana juga banyak eh anggota atau orang dari eh agama katolik kita punya stasi di situ gereja di situ dan tentu ikut serta sebagai bagian masyarakat yang katakanlah tadi dari presentasi adat Sihapuras mengatakan ada kesulitan di mereka alami ya jadi eh dalam diskusi ini saya juga sangat berterima kasih bahwa ikut serta dalam apa tadi disampaikan oleh bab Amang Abdun Sinaga bahwa memang ada jurusan atau kecenderungan pada saat ini dalam gerakan bahkan di agama modern dan ada kesadaran untuk krisis ekologi di dunia menjadi tanggung jawab bersama dan dari situ salah satu kalau saya berbicara dari segi agama katolik ada itu namanya Santo Franciscus yang abadi abad ke-13 sangat mendukung dan sangat menghormati secara religius alam ciptaan bahkan Santo Franciscus ini yang lahir 1260 dia menyebut semua makhluk ciptaan Tuhan itu sebagai saudara dan saudari jadi atensi untuk antroposentrisme itu dia sungguh mengungkapkan bahwa Allah pusat segala-galanya dan manusia dengan alam ciptaan yang lain entah air entah hutan semua itu sebagai saudara saudari ciptaan Allah dan ini dalam tren sekarang ini semakin digalakkan oleh kaum religius di seluruh dunia dan bahkan Santo Franciscus ini diangkat PBB menjadi pelindung alam itu tadi sedikit mengenai kalau saya diapakan dalam hal ini sebagai presentator dalam hal sebagai religius tokoh agama sebagai imam pastor yang sungguh sangat prihatin dengan keadaan alam kita sekarang dan kami dari gereja katolik ini di keuskupan agung medan ini punya satu institusi yang memperjuangkan kelestarian lingkungan barangkali aman pun kenal itu GPIC kelestarian lingkungan demi bumi yang datang yang sungguh-sungguh kita sangat berdua kan cepat dan jadi jadi saya saya juga bagian ritual adat ini saya juga berpengalaman dengan sudah membuat penelitian karena saya bidang saya terutama adalah antropologi budaya dalam batak batak yang sudah membuat tulisan dan menganalisis tentang ritus-ritus batak-ritus adat batak dalam buku saya 2014 ditulis disitu diapakan apa relasi manusia dengan alam dan kaitannya dengan ritual-ritual adat ya itu bisa nanti kita bicarakan barangkali lebih jauh tentang itu secara lebih khusus tapi dalam kaitan dengan apa yang hari ini kita sedang perbincangkan adalah bagaimana kita merasakan dan terjadinya memang suatu peristiwa dalam hidup orang batak yang mengadakan migrasi dari pusat sumber awal orang batak yang dikatakan dalam sejarah dari pusat buhit dan migrasi yang hebat keluar dari sentra itu ke empat atau delapan penjuru mata angin dan dari salah satunya itu ke si haporas dari ambarita Nah begitu juga si alagan yang sampai ke Duluk kepermonangan dan juga menalu yang dari daerah katakanlah luksa bakara dulu sanggul kemudian sampai ke tornauli nah ini suatu gerakan migrasi yang di akibatkan oleh memang bisa terjadi akan dalam cerita tentang a misalnya upuman otang laut ambarita sementara yang lain mencari hidup yang baru demi masa depan keturunan keturunan mereka yang disebut itu lulu anak lulu Tano mencari sumber hidup bagi keturunan mereka dan begitulah mencari harajaun dan membuka pemukiman baru memkahuta dengan mencari demi sahalah harajaun dan sahalah khasa ngapun Nah dan itulah setiap orang Barta itu memang kaitan antara manusia dengan alam dengan tanonya sendiri adalah satu kesatuan dan merupakan identitas dan jaminan hidup mereka karena ya bisa kita bayangkan dari dulu sampai sekarang kalau kita berbicara tentang bonapasurit itu pasti terkait dengan masyarakat bertani dan beternak sedikit menyeh hidup dari perikanan tapi pada umumnya ini adalah masalah yang sedang kita bicarakan ini adalah masalah eh kaum masyarakat petani dan yang hidup dari hutan dan juga dari pohon eh yang menghasilkan katakanlah seperti kemenyaan kopi dan seterusnya itu menjadi eh sumber hutan sebagai sumber kehidupan dan sumber untuk melaksanakan ritus yang sirang kita bicara kena secara umum juga boleh dikatakan fungsi tanah bagi orang Batak karena kita berbicara tentang fungsi tanah dan keadaan tanah dan ruang lingkup kehidupan yang semakin sempit atau berubah fungsi oleh tekanan dari yang lain atau dari luar yang mempersempit ruang hidup mereka Nadi karena di dalam antara tadi manusia dengan hutan dengan kampung dengan hutan dengan persawahan itu punya fungsi-fungsi yang sangat penting Bagaimana boleh dikatakan sebagai secara politik kedaulatan marga margaraja marga Tano sipukahuta yang memiliki hak wilayah daerah tersebut karena dialah yang membuka dialah yang menduduki pertama sekali kampung atau hutan horja dan bius di sekitar itu dari segi hukum tanah wilayat adalah milik marga marga mengatur pembagian dan pemakaian dengan tanah dan marga itu adalah satu dengan tanah sehingga di setiap wilayah yang disebut tanah batak itu adalah milik marga dan tidak ada satu wilayah pun atau daerah pun yang tidak dimiliki oleh marga karena marga dan Tano itu lahan itu wilayah itu adalah milik marga nah dari segi hukum itu tadi marga marga yang mengatur pemakaiannya tentu dalam perjalanan sejarah tanah di tanah batak yang sekarang sudah menjadi di diapakan di sertifikasi dan macam-macam itu hasilnya seringkali itu menjadi suatu masalah yang masih akan terus kita alam dari segi ekonomi tentu tanah menjadi sumber utama jaminan kehidupan masyarakat kita ya dari mana mereka tadi hidup makan minum dan segala hal untuk melakukan ritual-ritual dari segi sosial hutan memang dan sekitarnya tempat dimana orang membangun kehidupan bersama dan dari situ kita tahu betapa pentingnya setiap jengkal tanah dimana orang harus menguasainya harus bekerjasama harus berorganisasi dan itu diatur di dalam sistem marga sistem dalihan Natulu harus antara lain manat merdongan tubuh sumpah merhula-hula elek marboru juga mengatur dalam kaitannya dengan wilayah dengan daerah dengan penghasilan dengan tata ruang yang mereka harus alami dari segi religius tanah adalah titipan bulajadina bulun kita tahu dalam mitologi bahwa si boru dia parujar meminta tanah dari bulajadina bulun dan dari situlah menjadi hamparan bumi berarti tanah itu dari pencipta atau sang pencipta yang memberikan itu kepada manusia seperti tadi dikatakan amang nababan itu adalah warisan yang harus dipelihara dan dirawat di dikembangkan sesuai dengan alam itu sendiri bukan sesuai dengan keinginan manusia saja juga dalam ketanya dengan tadi sebuah dan semuanya itu sebagai satu daerah ruang lingkup disebut juga tanah itu adalah bonanipinasa tanah tempat lahir bonanipinasa menjadi representasi kutah di mana tumbuh pohon langka menjadi karena pernah dulu sangat fungsional maka dia menjadi representasi tempat lahir tempat lahir depan di mana kita ada berada di dunia ini juga di huta tadi seperti me pasahat ton pilihan manang pasahat ton hormat bukan memilih seperti tadi sudah dikatakan bapak naam nababan tadi kita bukan manoba tapi kita menghormati mengalehon soloman atau membuat nenek moyang kita menjadi bermurah hati kepada kita nah di huta itu juga ada tempat yang disebut tempat ritus tempat beritus itu itulah disebut bonanipasugit jadi tanah lahir tanah marga dimana ada katakan bonanipinasa dan bonanipasugit adalah merupakan sumber keberadaan keadaan dan jaminan kesejahteraan dari para keturunannya pinoparnya dari opo itu dan tanah terutama juga menjadi sesuatu yang amat penting bagi orang mata itu karena jasad dari nenek moyang yang mereka seperti opo manotang laut ambarita bagi pinoparannya di daerah ambarita di Sihaporas itu sungguh menjadi tanah yang suci karena justru jasad dari nenek moyang mereka itulah yang menjaminkan kesukuran tanah itu warisan dari nenek moyang itu yang tentu dari mulai jadi Nabulun diwariskan kepada keturunannya tapi juga harus dijaminkan dengan ritus-ritus itu tidak lain maksudnya adalah antara manusia dengan alam yang menjaminkan relasi yang baik dan terjaminkan kelestarian alam itu bagi manusia diatur dan dipelihara di tadi dikatakan connectivity keterikatan diantaranya itu adalah dijaminkan oleh ritus dan itulah kiranya yang boleh kita perhatikan kita lihat tadi lewat ritus-ritus yang dikatakan dari Bapak Mangitua Amberita tadi bahwa itu suatu tona pesan yang harus dibuat terus-menerus demi menjaminkan kelestarian keharmonisan antara manusia dengan alam nah begitu apa itu ke relasi itu itu sangat penting nah tantangan yang dihadapi dalam konflik perampasan ruang lingkup tadi saya kira sudah cukup terang dikatakan oleh Bapak Nababan tadi dimana kasus seperti contoh yang sudah didokumentasikan dengan buku dan dengan film tadi sedikit cuplikannya nah disitu kita lihat tantangan itu adalah tantangan yang real konflik antara hukum negara atau kepentingan konsensus dan hukum adat dimana kita sendiri dan hukum adat ini yang memang dalam sebuah diskusi besar kita bagaimana ini berhadapan dengan baik kepentingan kata kamu yang perusahaan yang sangat besar atau kepentingan di sana sini nah itu mendapat satu tantangan yang luar biasa tadi sudah dikatakan oleh dari teman kita tadi Bapak yang dari si Haporas tadi ada kasus yang berhasil diselesaikan dan banyak yang belum berhasil yang berhasil itu salah satunya yang sudah kita juga diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi eh sertifikat kepada orang di panduman yang sudah dibukukan hasilnya oleh teman kita si Dili Masila lahi ya dari Universitas Gerja Mada bagaimana mereka berjuang untuk mempertahankan ruang hidup sebagai jaminan kehidupan mereka dan anak-anak mereka akhirnya ini bukan perjuangan yang gampang ini membutuhkan terus-menerus berjuang sampai menghasilkan sesuatu nah ini juga kami sangat terlibat di sini dari gereja Katolik dengan GPAC tadi di Pandumaan ini masalah tombak haminjon dan dari situ mereka pun berhasil dan memperoleh kembali hak wilayat dan tanah adat mereka nah pernah juga karena saya berasal dari apa deh dari Huta Paung di daerah konflik apa ini Kemenyanyi ini dan juga eh pada tahun 70-an ada konflik nasional itu siria-ria itu juga berbandingan bertangga dengan hat kampung kami ada disitu juga kita belajar bagaimana perjuangan antara waktu itu masyarakat dengan kehutanan yang mengambil tanah masyarakat tanah adat masyarakat Nah itu berhasil mereka sesuai dengan perjuangan terus-menerus mengorganisasi diri untuk sampai kepada memperoleh kembali hak ruang hidup mereka nah perlu memang penyelesaian konflik yang berkeadilan dan berkemanusiaan yang dalam prinsip gereja Katolik dikatakan itu bonum komuni demi kesejahteraan umum demi kesejahteraan bersama terutama itu tadi masyarakat adat masyarakat yang sungguh-sungguh hidup dan mengalami yang masyarakat itu dengan wilayahnya dengan daerahnya di situ baik itu secara katakanlah normal manusiawi bahwa kita membutuhkan tanah membutuhkan ruang lingkup tapi bagi orang Batak tanah dan ruang lingkup itu tidak hanya secara ekonomi dan politik tetapi secara sosial dan religius tanah di tanah batak itu amat sangat berharga karena itulah identitas dirinya setiap wilayah adalah daerah marga dan karena itu sedemikian menyatu maka kalau itu terganggu keharmonisan antara manusia dengan alamnya di wilayah itu maka akan menjadi suatu ketergangguan dalam segala segi kehidupan mereka kalau tidak ada lagi tempat beritus mereka tidak ada lagi melaksanakan ritual mereka tidak ada lagi sumber-sumber yang menjadi komponen dari ritus itu maka akan mereka mengalami disharmoni dan kita tahu bahwa kalau masyarakat mengalami disharmoni rasanya akan sulit untuk merasakan kesejahteraan yang diimpikan oleh setiap manusia setiap makhluk nah sekian dulu dari saya mungkin teman-teman lain akan menambah dan memberikan keterangan berikutnya lagi sekian terima kasih Horas 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 Terima kasih atas pengaparan yang cukup lengkap dan juga membuka pikiran kita ini bagaimana tentang peran dari institusi gereja kita sebut saja dengan katolik untuk keberlanjutan kelestarian lingkungan dan ekologi terutama yang kita bicarakan ini di Tanah Batak begitu terima kasih saya usapkan sekali lagi bagi Amang Pastor Herman dan kalau boleh Amang minta izin agar slide nya bisa dikirim untuk menjadi bahan pelajaran penting juga bagi kami dari Aman Tanah Batak Oke selanjutnya akan kita beri kesempatan ini kepada Kepala Subdirektorat Pengakuan Hutan Adat dan perlindungan kearifan lokal dalam hal ini yang dia diwakili oleh Bapak Prasetyanogroho Bapak Prasetyanogroho akan mencoba menjelaskan kepada kita ini dari perspektif dikatakan pemerintah yang selama ini memberikan pikiran dan hati juga untuk perjuangan pelestarian lingkungan masyarakat adat dan kearifan lokal begitu untuk itu kami berikan waktu dan kesempatannya silahkan Pak Prasetyanogroho Terima kasih Bang Henji Horas Bapak Ibu sekalian selamat siang terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini saya kira apa yang sudah disampaikan Pak Abdon dan Pak Pendidikan tadi Pak Nenggolan saya kira sudah sangat banyak mewakili jadi sehingga saya bagian sisa-sisanya tapi saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting saya juga antropolog sehingga saya juga akan bicara dari sisi itu tidak saja dari sisi saya sebagai Kepala Subdirektorat tentang pengakuan sana dan tadi juga saya diminta oleh Bang Roganda juga untuk melakukan semacam review terhadap buku ini jadi saya juga sudah membaca buku ini walaupun mungkin baru satu hari setengah yang lalu terkirim ke saya jadi ada beberapa hal yang penting ingin saya sampaikan bahwa kalau kita bicara mulai jadi Naboklon tadi sudah disampaikan pemapar sebelumnya bahwa kalau kita bicara ini dalam konteks ritual ini kan kita bicara mengenai konsep atau kerangka berfikir bagaimana penciptaan alam semesta konsep Tuhan jadi Tuhan itu menurut saya ya sama apa yang di cita-citakan oleh agama-agama Samawi yang tadi Bang Abdel menyampaikan dari luar toh Tuhannya juga belum jelas Tuhan mohon maaf kalau saya ngomongnya begitu kita sama-sama mencari nah melalui ritual ini kan masyarakat tadi sudah mencari mungkin melalui media-media jadi tadi sepakat saya dengan Bang Adon dan Pak Deta bahwa ini bukan soal menyembah tapi ini adalah cara kita untuk memahami proses penciptaan alam juga seperti ada maksudnya mengenai songgan kumul misalnya tentang penih kehidupan ini kan penting soal kelahiran manusia dan di sisi lain kelahiran mengenai berbagai macam flora fauna nah flora fauna ini kan ketika masuk di dalam konteks manusia maka betul ini yang kita hadapi hari ini adalah bagaimana manusia ketika dia ada di dunia kalau di dalam beberapa ayat putih kan manusia itu turun dengan keistimewaannya selain yang disampaikan Bang Abdel bahwa dia menguasai alam semesta atau menguasai alam tetapi juga yang disisi lain dari menguasai alam adalah bahwa manusia dibekali oleh pengetahuan untuk membedakan benda satu benda lain dan benda lainnya itulah disebut ilmu pengetahuan kemudian ada air sebagai sumber kehidupan ada dan kemenyan itu sebagai identitas budaya dan juga termasuk bagian dari petarian lingkungan jadi ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan tapi ilmu pengetahuan lokal permasalahannya adalah yang kita hadapi dan ketika tadi disampaikan oleh ketua adat yang dipaparkan tadi sebetulnya terlihat sekali bahwa hari ini pengetahuan-pengetahuan lokal itu harus berhadapan dengan yang dinamakan sains atau ilmu pengetahuan modern yang bergerak cepat sekali kalau tiga tambah tiga sama dengan enam tiga kali tiga sama sembilan itu ya benaran ada belum tentu benar di dalam konteks pengetahuan lokal ketika dihadapkan pada pengetahuan-pengetahuan mengenai jenis-jenis alam jadi orang jago matematika jago bahasa Inggris itu lebih dihargai daripada masyarakat adat yang jago terhadap pengetahuan terhadap hutannya misalnya contohnya adalah mohon maaf saya tidak menyampaikan paparan secara khusus tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kalau di Papua itu sejenis kadal sejenis ular itu mereka membaginya dalam seratus lebih jenis seratus lebih jenis itu dibagi lagi mana bisa dikonsumsi mana beracun mana tidak beracun mana yang bisa digunakan obat mana yang sangat beracun tetapi kalau dimanfaatkan di olah tersebut dia juga bisa menjadi obat nah itu adalah pengetahuan lokal nah pengetahuan lokal itulah yang kemudian sekarang tadi di dalam videonya Bang Roga saya ingin merangkaikan semua sebetulnya bahwa banyak identitas identitas itu tidak diakui atau orang sudah malu menanggap identitasnya padahal itu adalah pengetahuan yang sejajar perjalanannya dengan sains apa ilmu modern itu di dalam tomba Aminjon di dalam misalnya tomba Aminjon kemudian hutan temenyan dan sebagainya pasti banyak sekali pengetahuan dalam hal-hal ritual nanti kita lihat banyak sekali hal yang penting karena ini buku mengenai ritual saya akan masuk mengenai ritual jadi menurut saya memang ritual ini bagian dari sebuah eksistensi masyarakat ada karena dalam ritual itu sebetulnya bagian dari jadi untuk terus memproklamasikan mendeklarasikan bahwa masyarakat itu eksistensinya masih ada kemudian juga yang penting dan ini yang harus saya kira Bang Roga Anda dan kawan-kawan yang lain ya tidak hanya penulis juga bahwa bagian dari ritual itu adalah membangun terus memori kolektif tentang adatnya bukan ritualnya ritual itu hanya alat untuk merangkai alat untuk kalau di dalam bahasa hari ini mungkin semacam sosialisasi ya sosialisasi mengenai memori kolektif ingatan-ingatan sejarah tapi kemudian sejarah seperti apa ini yang penting nah eh maka penting sudah disampaikan di dalam buku yang yang saya baca itu banyak sekali perangkat-perangkat ritual itu yang dituliskan jadi kalau kita melihat satu perangkat kita satu ritual maka sebetulnya dia semacam apa ya plaza atau mall atau pasar swalayan mengenai pengetahuan seluruh masyarakat yang adat yang dirangkum ke dalam satu ritual maka penting tadi buat para penulis buku ini juga nanti apa selain keterangan mengenai perangkat-perangkat atau alat-alat upacara itu juga makna dari masing-masing lagi masing-masing dari alat-alat yang dipakai ada 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 kemenyan ada siri dan lain sebagainya itu perlu dibahasakan sehingga dia akan bisa dikomunikasikan di dalam pengetahuan atau ilmu pengetahuan modern hari sehingga eh apa yang dicapai oleh masyarakat adat tiga komunitas ini sebetulnya adalah pencapaian dilakukan oleh masyarakat selama ratusan tahun pembelajaran terhadap alam lingkungan nah ini yang saya kira akan sangat berharga sekali ada kata-kata yang selalu disampaikan tadi oleh Pak Mangitua ya ambarita tadi kata-kata punah itu penting buat saya karena kata-kata punah berarti itu yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat terutama di Anobata dan juga yang tiga komunitas ini sehingga itulah yang mesti kita kita selamatkan kita lindungi misalnya sirih itu sendiri ya sirih kan kalau ada di ritual itu kalau saya baca itu sebetulnya adalah panda atau sikap batin manusia yang tidak hanya memikirkan keduniawian banyak hal-hal yang bersifat apa di luar apa yang kita adati hari ini juga penting untuk kita paham jadi eh kalau di dalam buku ini menggambarkan eh sesuatu itu yang saya tangkap jadi kalau di apa di dalam ilmu pengetahuan modern itu selalu kita kenal yang kita anggap kalau eh teman-teman semua Bapak Ibu sekalian pasti eh di sekolah dulu kita masih ingat pembagian eh alam ini kedalam biotik dan abiotik eh organik dan non-organik begitu ya Bapak Ibu sekalian nah sebetulnya eh di masyarakat adat terutama di panu batak dan tiga komunitas ini saya melihat bahwa pemahaman mengenai eh biotik dan abiotik ketemu antifesisnya di masyarakat adat bahwa seluruh benda di alam semesta itu punya kehidupan dan wajib dihormati artinya apa belum tentu yang namanya abiotik atau benda-benda yang tidak bergerak itu sebenarnya tidak itu nah ini yang 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 apa yang harus eh kita pahami Nah kan biasanya untuk mendefinisikan benda hidup atau tidak itu itu adalah dia bergerak atau melakukan regeneratif berubah tertumbuh dan sebagainya ternyata di beberapa di beberapa peristiwa alam batu pun bisa bertumbuh ada beberapa karang yang pengetahuan modern tidak bisa menggolongkan apakah dia karang ini batu atau hidup atau tumbuhan atau bantu benda tidak hidup nah persoalannya adalah ketika masyarakat adat ini juga mempercayai bahwa benda yang pembagian itu belum tentu benar di dalam konteks yang kita sama-sama tidak tahu ya alam semesta ini kan kita belajar kalau belajar dari modern ya masih dibagi antara biotik-abbiotik tetapi masyarakat adat ini yang penting harus memberikan satu pandangan bahwa dalam buku ini pandangan itu penting bahwa sains atau itu sering kehilangan rasa-rasa atau nuansa terhadap persoalan-persoalan ini bahwa semua benda itu penting jadi kembali kepada salah satunya adalah temennya tadi juga sudah banyak disampaikan jadi yang saya baca masyarakat Bapak itu percaya bahwa temennya itu bisa menjaga kelangsungan 10 tanaman di sekelilingnya atau juga sebaliknya maka sebetulnya kemenyan itu adalah penanda dari pelastarian alam yang ada di Tano Batak misalnya dan itu penting sekali jadi keberadaan kemenyan itu sebetulnya mencerminkan dari kondisi atau kualitas dari hutan yang ada sehingga memang kemenyan menjadi faktor yang penting nah sehingga nanti perlindungan terhadap kemenyan dan komunitasnya itu sebetulnya adalah bagian tidak hanya identitas tapi juga bicara mengenai perbaikan kualitas jadi peningkatan spot-spot kemenyan yang selama ini kita belum dapat kalau kita dapatkan nanti banyak sekali produk hukum yang harus kita kejar teman-teman aman juga ini saya kira perlu mendorong dan kita siapa mungkin kami unit yang kecil ya tidak satu hal yang bisa kalau PPR itu bagian dengan yang izin tertentu di bagian lain yang bukan kewenangan saya tetapi kita bisa melakukan perlindungan itu dengan pendekatan yang kita lakukan dengan pemerintah daerah selama ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman aman untuk mendorong produk hukum perlindungan tarifan lokal dan juga pengakuan masyarakat rumah dan termasuk juga adalah wilayahnya sehingga ini penting juga kalau kita bicara mengenai kembali kepada ritual jadi ritual ini sebetulnya menjadi satu tolok ugur jadi keberadaan masyarakat kenapa saya tidak begitu karena yang namanya komunal kebersamaan itu ya bisa disatukan dalam satu ritual kalau ritual saja tidak pernah dilakukan maka tidak ada kebersamaan lagi ya semua sudah seperti masyarakat modern karena kan yang namanya masyarakat adat itu bukan generalis atau yang umum tapi memang ada kebersamaan ada ritual dan itu yang penting sehingga saya juga menyarankan di bukunya itu juga nanti ada inventarisasi karifan lokal yang lebih dalam tidak hanya pada ritual tapi juga alat-alat yang dipakai juga bahan-bahan yang diambil dari alat apa saja dan itu masing-masing saya yakin pasti akan punya makna kalau kita rangkaikan kita tahu kan sebetulnya mengarah kepada bahwa melestarikan kehidupan itu maka diwakilkan kepada daun sirih misalnya atau air tertentu yang harus air dari sumber tujuh mata air maka kan masyarakat harus melestarikan di jumlah air yang ada misalnya contohnya sehingga itu yang penting sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Mangitua Ambarita kalau tadi tidak salah bahwa hal yang punah itu sebetulnya belum seutuhnya punah sehingga memang perlu dilakukan restorasi terhadap sumber daya teknis kita yang ada jadi seperti kita kita tahu sekarang ini ada beberapa jenis adibadian kita sudah nggak ada lagi di Nusantara adanya di Los Banyos hanya di Manila di Filipina beberapa jenis biji-bijian kita sudah ada di Bank Data di Jepang sana oleh para pemimpin Jepang tapi menurut saya salah satu akhet sangsa ini dan akhet masyarakat adat itu pengetahuan lokal jadi para tetua adat ini yang penting jadi tetua adat ini harus mampu mengejarkan kepada generasi muda dan juga melalui teman-teman aman ini dituliskan ke dalam satu manuskrip dalam satu buku dalam satu logbook perpustakaan sebetulnya perpustakaan pengetahuan dalam berbagai media ya dari dari buku bisa film bisa ada sekarang ada podcast untuk apa karena begitu ritual cerita dan sebagainya itu memang ada audio dan videonya sehingga itulah yang bisa memberikan gambaran kepada generasi muda yang penting karena yang penting adalah bagaimana sekarang menarik generasi muda untuk memahami hal-hal yang kelihatannya bersifat transdental ya sedental itu kelihatan apa makis misterius orang bilang suci dan sebagainya tetapi juga kadang-kadang dibilangnya tidak logik nah maka kita harus mentranslasikan atau menerjemahkannya itu ke dalam makna-makna baru atau makna-makna yang dari masing-masing itu bisa terjelaskan oleh masyarakat modern hari ini menjadi bagian dari faktual dari contohnya misalnya kalau di Sunda itu kita punya hutan adat Kampung Kusa jadi ada satu kata yang sangat baik sekali yang sekarang sudah banyak dihendak di tidak dipahami lagi tanya pamali tapi itu semacam aturan untuk tidak boleh melakukan hal-hal tertentu karena sifatnya pamali pamali itu apa ya ya sesuatu yang buruk lah aib atau kemudian bisa menimbulkan kemarahan leluhurnya atau tidak sesuai dengan nilai-nilai ketaikan jadi begitu dinamakan yang tadi bilang bahwa itu pamali tidak boleh merusak mata air karena sudah dipamali maka menjadi hal yang pamali untuk merusak mata air maka orang bisa mengikuti juga kalau sekarang kan orang tidak peduli lagi dengan karena pengetahuannya tidak ditahami kembali atau konsepnya rasa kalau tadi sirih itu kan soal rasa hati itu sudah tidak paham kata-katanya masih ada bahasa itu penting Bapak Ibu sekalian bahasanya mungkin masih ada Somba Amin Jod apa Somba Raja dan sebagainya tetapi kalimat atau kata-kata itu sudah tidak ada rasanya lagi maka penting di dalam tulisan-tulisan ini juga nanti perlu juga studi etnobutani segera nah buat teman-teman untuk menemukan tanaman-tanaman endemik memperdayai genetik yang ada tidak hanya tanaman tapi juga beberapa kekayaan alam yang ada yang punya hal-hal yang penting buat masyarakat yang sudah sudah pernah bermakna mungkin sekarang sudah hilang ya sudah tulis kalau mengenang masih bisa dicari karena siapa tahu hal-hal yang itu ketika kita kumpulkan sebetulnya itu adalah bagian penting dari merestorasi apa yang disampaikan oleh Pak Ambariza tadi Pak Mangitwa Ambariza tadi tentang hal-hal yang sudah punah di masyarakat Anobata sehingga pengetahuan itu kata-kata yang sekarang yang hilang itu adalah rasanya hari ini di dalam masyarakat adat tidak hanya di Tano Bato di Indonesia sehingga hanya tinggal kata-katanya adat tinggal kata-katanya tapi rasa adatnya apa jiwa dari kata-kata adat itu kadang-kadang sudah bukannya hilang tapi sudah luntut dasarnya maka tidak hanya kembali kepada kata-katanya tetapi juga kepada rasa dan sebagainya sehingga nanti kita bisa melakukan perbaikan tentu saja kalau kita bicara hutan adat harus bicara dengan teman-teman pemerintah daerah maka Bapak-Ibu sekalian tiga komunitas adat dan nanti dibantu aman saya kira juga harus terus berkoordinasi dengan teman-teman dinasukan hidup yang ada di pemerintah daerah tempat yang ada di sana sehingga mereka yang punya kewenangan sebetulnya itu harus melakukan pelayanan publik terhadap tiga komunitas yang ada ini dan juga komunitas yang lain sehingga apa yang menjadi perspektif kita bersama bahwa masyarakat adat itu bisa jahtera dan juga menjaga lingkungannya itu bisa terhujud itu dengan sektor resmi itu walaupun kita menghadapi banyak hal wilayah-wilayah adat itu juga sekarang terbagi ke dalam hal yang baru selain tadi ada ada juga ancaman-ancaman yang lain yang kita kadang-kadang tidak terlalu sadar bahwa itu sangat mengancam kalau pemekaran kabupaten itu agak kelihatan tetapi pemekaran desa ini menjadi sulit satu wilayah kalau ada komunitas adat itu ada beberapa itu terbagi menjadi tiga desa maka adatnya bingung dia mau ikut kemana kalau mau sendiri tidak tidak diakui oleh desa-desa yang ketiganya kalau dia satu desa maka dua desanya tidak enak ini yang harus disikapi secara hati-hati terhadap pemekaran-pemekaran desa karena pemekaran desa itu biasanya tidak lagi punya ikatan sejarah tidak punya ikatan hak asal-usul terhadap sumber daya alamnya maka itu juga penting teman-teman aman untuk mensikapi atau juga berhati-hati terhadap situasi pemekaran desa yang sekarang juga marah tidak hanya walaupun pemekaran patent kan sekarang oleh presiden sedang dilakukan moratorium tetapi desa itu kita tidak tidak tahu akan terus berlanjut walaupun desa-desa itu belum tentu semuanya memiliki kode registrasi desa dari kemendasi itu akan menjadi satu ancaman baru buat masyarakat adat dan wilayah adat karena kalau sudah terbagi maka masyarakat adat ini kan bisa mendeklarasikan dirinya saya masyarakat tapi harus diakui oleh yang lain nah kalau pemerintah desa yang dulunya adalah bagian dari adat kemudian dia sudah memisahkan diri menjadi desa tertentu desa ADP dan C maka ini akan menjadi persoalan baru yang tadi vertikal mungkin dengan pemerintah yang betulnya juga pemerintah hari ini banyak melakukan proactive action tapi kita paham bahwa hal-hal itu pasti belum cukup karena banyak sekali yang belum tertentu termasuk yang ada di siapores ini sehingga memang perlu kita dorong bersama ke perintah daerah baru jadi hal-hal terkait dengan proactive action yang bisa dilakukan oleh kementerian dalam hal ini tempat dimana saya juga berada itu bisa kita lakukan itu yang penting sehingga hal-hal yang persikat-sikat tapi yang horizontal tadi juga tetap harus di sikapi dan juga diantisipasi soal-soal yang bisa mempengaruhi kelemahan dari masyarakat adat terutama pada wilayah adat saya kira itu bang moderator apa yang bisa saya sampaikan saya kira itu dan saya ucapkan terima kasih kalau ada kekurangan dan kesalahan apa yang saya sampaikan saya mohon maaf terima kasih Oras terima kasih atas penjelasan yang cukup lengkap dari Pak Kadatio dan juga atas asaran-saran dan masukan yang diberikan sudah akan dituliskan semoga nanti bisa menjadi perbaikan untuk menempurnakan buku tersebut oke untuk tidak berlama-lama lagi ini menjadi narasumber yang terakhir di kita itu ada bang nasrul hamdani yang mewakili BNPB dari Aceh atau badan keselurian nilai budaya dari Aceh untuk itu waktu kami persilahkan kepada bang nasrul silahkan bang ya terima kasih yang kemana lu eh salam dari atas kami dari Banda Aceh untuk amang inang lay itu di huta parmonangan di huta spohoras dan huta tornauli semoga tetap diberi kekuatan untuk menghadapi tantangan yang belum selesai juga salam menghormat kami kepada BPH apa Aman Tano Batak kawan saya roganda Sima Juntad kawan Hekim Manalu dan Wilson Nenggolan semoga mendapat keberkahan karya tentang ritual adat di tiga tempat yang sedang menghadapi tantangan dengan apa ya saya sebut kapitalis kalau pakai bahasa-bahasa yang enakan berada berada dengan 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 kelompok kitalis juga kepada kami hormati eh Amang Pastor Nenggolan Abang Abdo Nababan Amang Mangitua dari siang Mangitua Ambarita dan Pak Prasetyo Nugroho dari KLH eh sebagai yang terakhir rasanya tak banyak lagi yang bisa sampai kami sampaikan tapi sebelum eh saya ingin memberikan ada beberapa pokok-pokok yang berkenaan dengan ritual sesuai dengan eh bidang kerja kami di balai pelestari budaya Aceh Bapak Ibu sekalian eh meskipun di Bandar Aceh kerjaan kebudayaan kami itu mencakup Aceh dan Sumatera Utara jadi eh isu-isu kebudayaan isu-isu terutama kebudayaan itu juga kami kami respon dari dari Bandar Aceh meski tidak secara kadang-kadang meski ini tidak berefek langsung tetapi dalam dalam dari efek dalam dalam kebijakan kami tetap berusaha mengarusamakan beberapa persoalan kebudayaan di Tano Bata Bapak Ibu sekalian eh BPNB Aceh ini adalah UPT Dijen Kebudayaan di Bandar Aceh cuma ada sebelah di Indonesia salah satunya di Bandar Aceh nah isi kebudayaan kami di Dijen Kebudayaan itu adalah terbentuknya insan dan ekosistem kebudayaan yang berkarakter berdanesan gotong royong nah salah satu instan kebudayaan itu adalah masyarakat dalam hal ini masyarakat adat oleh karena itu kami memiliki kewajiban yang yang signifikan untuk turut serta menyelesaikan beberapa masalah tantangan dan dan persoalan yang mencakup yang menimpa masa adat di Indonesia nah eh menyangkut ritual adat ini kami juga menaruh hormat kepada tim Aman Tano Bata yang sudah menulis buku ini buku berat pengalaman kami di Bandar Aceh di BPNB Aceh itu menulis buku tentang ritual itu adalah sesuatu yang sangat berat karena itu juga menjadi tugas kami ada banyak tantangannya pertama berkaitan dengan momentum yang kedua berkaitan dengan eksklusivitas yang ketiga berkaitan dengan akses jadi kalau menulis tiga tiga apa ya tiga rangkai ritual di Tano Bata pada tiga kampung ini bukan sudah sebuah perhatian besar nah saya tidak akan bicara bukunya tapi saya akan bicara ritualnya nah dalam dalam program pemajuan kebudayaan yang kami inisiasi juga inisiasi dan adat utamakan di BPNB Aceh ini setiap ritual atau setiap objek pemajuan kebudayaan itu kami dorong untuk mempunyai dimensi mempunyai manfaat atau dimensi ekonomi tapi saya tidak akan bicara ekonomi saya akan bicara dimensi yang lain nah berkaitan dengan tiga masalah yang menimpa tiga kampung di di Simalungu dan Tapali Utara pertama bagaimana ritual-ritual tujuh rangkai ritual yang ada di Huta Paung si Pahoras dan Tornauli itu bisa berdimensi aksi atau berdimensi politik dalam 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 konteks penyelesaian masalah yang dihadapi oleh tiga kampung ini jadi memang kalau kalau secara antropologis kalau misalnya ambang-ambang itu memimpin ritual mungkin secara psikologis selesai masalahnya secara batin tetapi masalah yang dihadapkan tidak tidak selesai masalah dengan dengan TPL misalnya itu tidak selesai tapi ritualnya selesai kan nah tapi bagaimana mungkin aman juga nanti penginisiasi kemudian ambang Pastor Nenggolan juga bisa mendorong tadi bahwa ritual itu punya dimensi aksi dan dimensi politik dalam konteks penyelesaian kasus yang ada di tiga kampung yang tentunya resolusinya berkeadilan dan manusiawi nah kalau kita punya pengalaman tadi apa ya Bang Abdon sebut punya pengalaman atau Bang Pastor tadi menyebut punya pengalaman masyarakat berjuang dan sudah mendapatkan kembali haknya artinya itu bisa kembali lakukan bisa direvaluasi bagaimana menempatkan ritual atau menjadikan ritual itu sebagai tenaga pendorong penyelesaian menimpa tiga kampung di Simalungun atau di utara itu nah jadi poin dimensi politik ini yang saya pikir perlu di 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 elaborasi oleh BPH Aman Aman Tanah Batak tentang bagaimana merumuskan langkah aksi penyelesaian dan kasus-kasus panah di 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 kampung nah jadi ada Bapak Bapak Ibu sekalian memang dalam sejarah kelompok adat itu biasanya selalu selalu mendapat apa ya dalam sejarah apa ya kalau saya seharus bilang kalau masyarakat adat selalu kalah kalau kita berhadapan dengan 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 kekuatan yang lebih besar seperti misalnya ya TPL atau siapapun yang bermasalah dengan masyarakat selalu kalah walaupun tidak kalah ada tarik-menarik yang kuat yang mengorbankan banyak hal dari 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 masyarakat dari apa ya dari masyarakat adat selalu itu saya pikir penting rasanya untuk merumuskan bagaimana ritual seperti bulan khubhat terlebata tadi itu bisa menjadi mendorong menjadi motivasi mendorong apa ya semangat baru untuk amang inang di tiga kampung itu terus meskipun secara apa ya secara legal sudah masyarakat itu sudah 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 menjadi bagian dari hukum positif di negeri ini nah berkaitan dengan buku itu tadi itu apa ya satu poin yang yang saya kira belum belum terangkum dalam buku ini bagaimana mengagenda aksikan ritual sebagai motivasi nah yang kedua berkaitan dengan buku ini saya membaca buku ini dua dua hari ini berturut-turut dan mengulangnya tren penerbitan buku yang seperti yang juga kami lakukan di Banda Aceh itu jadi membaca itu lebih suka membaca snack book atau buku-buku ringkas yang informatif tidak tebal tidak banyak yang dibaca hanya satu dua aspek yang yang dipaparkan tetapi bisa memberi informasi dan bisa menambah menambah pengetahuan ini menambah pengetahuan pembacanya nah mungkin bisa dimodifikasi kembali kalau usul saya bisa dimodifikasi lagi buku ini mudah-mudahan bisa menjadi satu apa ya satu snack book yang informatif tetapi tetap bisa memberikan informasi yang komprehensif tentang ritual di di Pahora Parmonangan dan Tornauli nah nah sebagai ini yang terakhir ini saya masih tidak banyak apa ya tidak banyak lagi yang saya ini karena tadi sudah sudah dibahas oleh Pak Pras soal ya mendokumentasikan keadaan alam kemudian saya kira juga ada mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan etno bukan maaf ya ekolinguistik misalnya kemudian antropolinguistik yang yang tumbuh di yang ada di kampung ini karena ini beberapa kata istilah kosa kata komponen bisa saja hilang karena perubahan lingkungan ya kita sudah 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 mungkin saja hilang soal itu jadi perlu juga ditambahkan dalam buku ini beberapa aspek yang berkaitan di lingkungan terutama dengan ekolinguistik atau apa ekolinguistik berkaitan dengan keberadaan bahasa atau kata-kata yang ada ada karena faktor lingkungan juga antropolinguistik berkaitan dengan 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 kegiatan manusia di lingkungan itu saya kira untuk kau roganda memang tidak banyak yang saya sampaikan sudah sepertinya semua tadi sudah di sudah disampaikan oleh Pak Abdon kemudian Amang Nenggolan Pak Pras dan Amang Manitua Ambarita nah kami dari Bandar Aceh berharap mudah-mudahan masalah yang menimpa di kampung yang berhadapan dengan TPL itu dapat diselesaikan secara keadilan tentunya harus berkeadilan dan manusiawi saya kira demikian saya kemalikan kepada Hengki sebagai moderator terima kasih Bang terima kasih Bang nanti bisa akan kita lakukan Bang oke demikianlah juga pemaparan dari seluruh narasumber terima kasih juga atas paparan-paparan tentang bagaimana pendangan terhadap ritual adat di tengah perampasan ruang hidup bagi masyarakat adat kemudian kami berikan kepada teman-teman audiens sekalian siapa tahu ada yang mau memberikan tanggapan maupun pertanyaan kepada para narasumber kita mungkin untuk sesi pertama ini akan kami berikan kepada teman-teman audiens sekalian untuk memberikan pertanyaan untuk sesi pertama itu tiga orang oke langsung saja kepada teman-teman audiens adakah yang mau memberikan tanggapan maupun pertanyaan oke kepada teman-teman audiens sekalian apakah ada yang mau memberikan tanggapan maupun pertanyaan langsung saja kepada siapa narasumber yang akan ditanyakan itu teman-teman kalian persilahkan dalam sesi pertama ini tiga orang penanya apakah ada teman-teman apakah ada teman-teman pertanyaan baik baik terima kasih hengki hengki horas untuk kita semua aku langsung saja ya ke pak pras selamat sore pak pras nah saya mau nanya nih sebenarnya nih nah saya sedikit banyak mengikuti juga soal persoalan dengan orang-orang tua dan teman-teman di di siapa poras jadi di beberapa ritual juga saya sempat ikut dan juga nanya-nanya soal ritual kemarin saya lupa persis apa nama ritualnya tetapi di dalam ritual ini kan juga terkait seperti yang disampaikan amang bangitua tadi soal bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan ritual nah di dalam ritual yang saya lupa namanya tadi itu nanti bisa diperjelasin dengan amang bangitua ada satu jenis namanya aek naso nilakan pokoknya air itu air mual yang betul-betul jernih dan gak pernah dilangkain orang gitu nah di tengah-tengah kondisi sekarang kan hutan mereka ini kan sudah banyak yang dikonversi jadi eukaliptus nih kan dan ada contohnya deke pora-pora gitu ya yang kemudian semakin jarang dan langka di sana nah sementak di tengah kondisi seperti itu kan mereka tetap harus melaksanakan ritual nih ini yang juga jadi berat bagi mereka dan ada kecenderungan kalau bahannya gak ada ritualnya gak gak jadi gitu kan karena kalau salah salah ngasih ritual ngasih bahan gitu kan atau dikonversi harusnya A tapi barangnya dikasih B yang di dalam ritual kan leluhur bisa marah gitu nah untuk konteks seperti ini ada gak kebijakan dari dari Kementerian Kehutanan contohnya setidaknya setidaknya mengurangi atau memberi batasan kepada pemilik konsesi seperti TPL contohnya untuk tidak memasuki wilayah-wilayah yang sakral bagi masyarakat adat karena ketakutannya begitu karena ya nyabung ke ekolinguistik yang apa ekolinguistik yang tadi Pak Pras sampaikan itu juga kan mereka bukan gak tahu tetapi memang karena apa namanya bendanya udah gak ada lagi gitu ya ya contoh gini balatuk gitu kan ya rumah ada cuma satu dan itu gak punya balatuk lagi atau karena kan selama ini ya aku paham bahwa kita kan mengasosiasikan kata dengan benda ya tapi kemudian bendanya udah gak ada gitu kan kemudian ya pasti mereka gak tahu lagi gitu Pak Pras oke kira-kira gitu Pak Pras terima kasih banyak oke terima kasih Bang atas pertanyaannya mungkin sekaligus nanti mungkin dijawab kalau kita bisa minta dulu audience kembali untuk memberikan pertanyaannya Hengki oke ya silahkan Bang Marsen oke Malate Hengki terima kasih saya Marsen Sinaga dari Insys Press kemarin baru ketemu juga dengan teman-teman di Aman Tano Batak saya senang diajak sama Hengki ikutan ini saya mendengarkan dari tadi tentang nilai nilai penting dan strategis dari ritual-ritual adat yang berhasil mereka mereka potret dengan dengan baik ya gitu dan saya merasa saya kira kita juga semua bersepakat bahwa ritual-ritual adat itu pada jamannya memang punya punya nilai strategis bukan hanya nilai spiritual gitu tapi juga nilai strategis dalam dalam mempertahankan mempertahankan sumber penghidupan alam tadi Bang Abdon mengatakan dalam keyakinan banyak masyarakat adat sebenarnya tanah alam itu bukan orang hidup yang mati yang punya tapi orang mati gitu dan persis begitu cara-cara mereka mempertahankan sumber penghidupan mereka gitu tapi kita semua juga bersepakat bahwa apa yang mau mereka jaga dengan ritual adat itu sedang digempur habis-habisan oleh sebuah sebuah logika yang bertolak belakang dengan logika yang dihidupi oleh masyarakat adat gitu kita menurut saya bersepakat bahwa secara umum sistem nilai atau logika yang dipegang oleh masyarakat adat adalah sistem nilai yang namanya kolektivistik gitu jadi mereka menjaga alam semesta sebagai sumber penghidupan bukan sumber akumulasi kapital gitu nah itu sebuah sistem nilai yang menurut saya di zaman ini semakin relevan di masa dimana akumulasi kapital itu sudah sampai menyebabkan bahwa bumi ini sudah kehilangan daya dukungnya untuk kehidupan semua orang di atas bumi gitu dan logika yang kapitalistik dan berorientasi akumulasi itu sekarang sedang dipeluk dengan sangat erat oleh negara gitu bahkan kita bisa mengklaim bahwa negara sendiri sesungguhnya sudah menjadi kapitalisme itu sendiri gitu nah itu menurut saya jadi problem mendasar dalam perjuangan masyarakat adat secara umum tadi teman kita yang dari dari Aceh mengatakan mungkin enggak dijajaki Nasrul ya mengatakan bagaimana mentransformasikan ritual ritual-ritual adat itu bukan hanya bermakna spiritual dan adat tapi jadi punya dimensi aksi dan politik gitu itu mungkinkah ditransformasikan jadi dia diperhadapkan dengan masalah yang ada sekarang dulu memang ritual itu dipakai untuk menjaga apa namanya memang berhadap masalah selalu ritual sebenarnya itu apa namanya konteksnya selalu hadap masalah masalahnya adalah bahwa masyarakat memang perlu menjaga sumber penghidupan mereka maka diciptakanlah ritual dan larangan-larangan dan segala macam agar sumber penghidupan mereka itu lestari nah sekarang ada ada musuh lain nih yang akan mengancam sumber penghidupan mereka nah pertanyaannya apakah ritual itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa atau ditransformasikan agar berdimensi aksi atau politik tadi dikatakan gitu tapi satu hal lagi sebenarnya yang yang sejak lama jadi jadi pemikiran saya terkait perjuangan masyarakat adat adalah tentang perbedaan sistem nilai yang dia punya yang tadi saya sebut sistem nilai yang kolektivistik dengan negara yang secara umum menganut sistem nilai yang berbeda yaitu sistem nilai yang kapitalistik gitu nah pertanyaannya bagaimana kedua ini itu bisa didamaikan gitu sepertinya gak ada jalan damainya mestinya menurut saya gitu sehingga selalu jadi kegelisahan buat saya kalau masyarakat adat itu dalam perjuangannya hanya memakai one track struggle namanya jadi perjuangan yang satu track aja yaitu apa menuntut pertanggung jawaban negara gitu sementara institusi atau entitas yang dia minta bertanggung jawab ini sesungguhnya sudah menganut sistem nilai yang berbeda gitu dari sistem nilai yang dijalani atau diyakini atau dipraktekan oleh masyarakat adat sekarang gitu nah saya kebayang mestinya selain tentu aja menuntut negara bertanggung jawab karena ada dasar institusi konstitusi untuk itu masyarakat adat menurut saya gerakan masyarakat adat mestinya punya imajinasi lain dengan berangkat dari kesadaran bahwa institusi atau entitas yang mau dia minta bertanggung jawab itu sesungguhnya sudah menganut sistem nilai yang sama sekali berbeda dengan sistem nilai yang dipegang dan dihidupi oleh masyarakat adat gitu itu barangkali salah satu tantangan yang saya ajukan untuk diskusi kita terima kasih Henki mulai hati mulai hati bang atas pertanyaannya boleh bang ditambahkan kepada siapa tadi pertanyaannya dia juga bang aduh siapa aja mungkin yang bisa ngomentari mungkin apa namanya pastor Nenggolan barangkali oke oke terima kasih Henki oke terima kasih bang oke satu penanyaan lagi sebelum dijawab oleh Narasumber ini ada saudara kita Arianto Sitorus Pani dari Jalin Sumut oke kepada Arianto kami persilahkan lah ya bang jadi saya dari anggota Jalin Sumut jaga lingkungan Sumatera Utara ingin bertanya yang pertama pertanyaannya bagaimanakah cara aman dalam menumbuhkan kesedaran masyarakat biasa di tengah keadaan modernisasi sekarang dan globalisasi sekarang jika ritual adat berseberangan dengan kepercayaan agama dimana doktrin agama sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga agama membuat membuat sekat dengan ritual-ritual budaya atau berseberangan terus yang kedua ini ada pertanyaan titipan dari Ketua Umum Jalin Sumut yang ditanyakan apakah pernah dilakukan pertemuan secara terbuka masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sampai disitu aja bang yang saya tanyakan mungkin kepada aman ya pertanyaan yang saya tujukan bang terima kasih terima kasih terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Aryanto Pane mungkin akan coba dijawab oleh Narasumber dan untuk pertanyaan dari Aryanto Pane boleh nanti dijawab oleh Ketua BPH Mantan Batak, Bang Rokanda nah, untuk yang pertanyaan pertama boleh dijawab Pak Prasetyo yang mewakili Jendika LHK pertanyaannya itu dari Bang Maruluk dari bagaimana pandangan Pak Prasetyo supaya memberi batasan akses kepada pemilik konsesi untuk tidak memasuki wilayah adat yang bersifat sakral terima kasih saya ya Bang Rokanda oke silahkan Pak Prasetyo oh ya, terima kasih saya kira ada beberapa hal yang saya sampaikan untuk hal itu saya kira kan kita menghadapi hal-hal yang memang persoalan ini sudah ada bagian 10 tahun yang lalu tadi juga saya menjawab dulu ini kan kita melakukan korektif action yang tidak mudah gitu ya yang dinamakan tadi teman dari Indonesia negara ini kan di Indonesia di dalam konteks negara itu sendiri di dalam birokrasi itu macam-macam ada yang fungsinya lebih ke mengamankan kebijakan yang lalu gitu tapi ada juga ya melakukan upaya-upaya korektif seperti di tempat saya misalnya maka memang di dalam birokrasi pun juga terjadi biartika terjadi percepatan-percepatan dimana satu unit satu dengan yang lain tidak tidak sama pandangannya dan itu ya itu yang kita hadapi tapi saya kira itu adalah bagian dari perjuangan kita semua tidak hanya teman-teman aman tapi kita di birokrasi untuk melakukan perubahan pun juga harus berjuang dengan hal-hal yang sudah sekian lama tercokol ya tidak hanya soal sikap tapi juga sudah menjadi paradigma menjadi logika umum di dalam kebijakan terutama perhutanan maka untuk melakukan seperti apa yang disampaikan pernahnya tadi satu hal ada dari subjek hukumnya atau masyarakat adat itu sendiri dan juga objek hukumnya kalau kita bicara masyarakat adatnya maka apa yang dilakukan teman-teman aman ini sudah on the track tetapi juga tadi satu kata yang saya ini kan jadi khawatir tadi single track ini juga saya kira memang jangan hanya satu track saja yang harus multidimensi memang nah proses panjang kalau kita melalui proses ada produk hukum daerah pengakuan ada pergada dan sebagainya maka memang untuk mengamankan wilayah yang ada di dalam konsesi TPL misalnya itu tentu saja harus menunggu suatu proses yang lama maka diperlukan satu proses-proses dari yang tentu saja kita akan membantu juga karena begini kalau menunggu status masyarakat ada dan wilayahnya diakui oleh pemerintah daerah jadi bagian harus diguarkan dari Utan Negara dalam hal ini konsumsi TPL seperti yang dilakukan di pandemang sedikit susah maka prosesnya memang panjang sekali takutnya adalah bahwa ya hutan semuanya keburu hilang berubah menjadi evaluasi maka ini yang sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan di Sumatera Utara ya dari teman-teman pedamping dan juga masyarakat adanya mari kita melakukan pemetaan terkait dengan hutan-hutan kemenyan yang ada maka yang bisa dilakukan mungkin nanti teman-teman dari Kemenribut dalam hal ini BPNP sangat penting yang disampaikan tadi mengenai wilayah-wilayah yang mempunyai nilai budaya yang tinggi diusulkan menjadi cagar budaya oleh pemerintah daerah walaupun dia ada di konses dia menjadi cagar budaya sumber mata air dan sebagainya walaupun juga bisa didakon oleh pemerintah daerah melalui identifikasi karifah nokal melalui pengelolaan kemenyan baik di sumber mata air maupun juga dari situs-situs budaya yang ada termasuk juga di situ adalah hutan kemenyan itu bisa dipakai bahwa untuk melindungi kemenyan kita belum bicara mengenai soal hak masyarakat adatnya karena itu kan memang cukup proses tapi untuk untuk menghindari kerusakan yang lebih parah maka pemetaan terhadap wilayah-wilayah hutan kemenyan itu supaya tidak dialihfungsikan itu perlu dilakukan pertama nah kedua kalau dari sisi sektor kelutaran maka yang penting pemetaan itu nanti akan kita overlaykan itu saja nanti kami akan membantu itu posisi situasi karena sampai hari ini saya sudah minta dengan beberapa kawal juga tolong kita dikasih peta masyarakat nah titiknya dimana desanya apa berapa jarak kalau ada titik koordinat yang lebih bagus mengenai wilayah-wilayah hutan kemenyan di seluruh Sumatera Utara ada dimana maka itu akan memberikan satu apa ya satu jarur ragi mengenai upaya proteksi melalui yang dinamakan perlindungan kemenyan sebagai bidang sedaya maka kita berharap dengan itu maka kemenyan kemenyan yang tersisa ini tidak akan di jamah oleh konsesi maupun yang lain karena dia punya perlindungan budaya dan punya produk hukum yang cukup kuat karena perda juga agar budaya juga bisa disetapkan oleh bupati maupun oleh perda bisa kalau dia lintas agupaten mungkin Pak Gubernur atau Binas Pemerintah atau yang terkait bisa mendorong itu saya kira itu penting untuk menjadi bagian dari perjuangan kawan-kawan untuk melindungi kawasan-kawasan adat yang berkisah karena banyak sekali yang sudah berubah sehingga sulit pemulihannya dan perlu upaya panjang tetapi yang masih ada itu kadang-kadang datanya juga kurang sehingga perlu kita bersama-sama mengupdate data ini tadi sudah ada bukunya air no putaninya juga perlu tapi juga pemetaan spasialnya mengenai keberadaan hutan-hutan kemenyan di masyarakat dan itu penting sehingga bisa kita petakan di masyarakat dan satu setelah itu nanti kita bisa tahu kalau di dalam wilayah TPL pun tidak semuanya itu boleh diubah menjadi eukalipus selama dia berada di dalam fungsi produksi silahkan akurannya begitu walaupun fungsi produksi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam analisi Kementerian Kehutanan di waktu yang lalu mungkin fungsi produksinya itu adalah wilayah yang justru menjadi protected area atau wilayah konservasi maupun pelindungan bagi masyarakat tetapi juga mesti dilihat dulu kalau dia masuk di dalam fungsi lindung itu dengan kekurangan tertentu punya saya rali langsung pasti sangat penting dilindungi maka pengen pengen bang ini di pengen jika pengen sedikit saja jadi Penaatan tentang area kerja yang dilakukan PT-PPL itu tidak masuk ke area-area lindung. Area-area lindung itu tadi. Kecuraman tinggi, rawan longshore, dan itu ada petanya. Bisa mengawasi melalui proses itu sehingga ketika dia melakukan kesalahan area. Perubahan silahannya, itu bisa dilakukan dengan kita melihat fungsi. Karena tidak semua konsesi TPL itu boleh dilakukan produksi alkolipto. Fungsi-fungsi lindung. Nah, itu maka penguatan dari masyarakat, baik pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan juga KLHK dalam menegakkan jadi daerah aliran sungai, juga nanti kecemaran termasuk. Saya kira itu penting untuk mengendalikan kerusakan supaya tidak menjadi lebih parah. Jadi memastikan apakah wilayah-wilayah kemenyan yang ada hari ini itu berada di fungsi... Ini berarti tantangannya lebih berat. Kalau di fungsi lindung, maka harus kita awasi penanaman ekolipto, karena memang tidak diperbolehkan melalui aturan. Tetapi kalau teman-teman yang kami ikut misalnya melakukan upaya untuk menetapkan dia sebagai... di area fungsi produksi. Karena kalau fungsi produksi, sekalian itu walaupun itu salah di dalam kacamata. Kita pernah melakukan... Tadi nyambung, walaupun pertanyaannya mungkin tidak ke saya, Bang Rogan-nya juga jadi sakti. Tetapi prosesnya panjang. Jadi kalau by law, by hukum, juga dikatakan KLHK dalam hal menghadapi kepastian kontrak karya atau kontrak kerja dengan perusahaan itu memang di awal kita lepah. Di awal-awal dulu. Sehingga untuk melakukan fungsi-fungsi penahapan itu juga ada terbatas. Saya kira itu, Bang Manalu, Bang Rogandah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pras, atas penjelasan yang menurut saya sudah bagus. Terima kasih, Pak Pras. Mas. Akan kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua yang diberikan oleh Bang Marsen Sinaga tadi. Pertanyaannya itu, mungkinkah ritual adat ditransformasikan sehingga berdimensi aksi politis dalam memperjuangkan ruang hidup yang sedang dirampas. Pertanyaan yang diajukan oleh Bang Marsen ini sebenarnya kepada Pastor Herman Anggolan. Kebetulan Bang Pastor tersebut sudah pamit. Tapi mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Abdon, saya kira. Oke. Baik. Saya mau merespon tadi dari Bang Nasrul juga ya. Dari BPNB Aceh. Sama Bang Marsen Sinaga. Nah, sebenarnya kan apakah ritual ini hanya untuk ritual? Sebenarnya ritual ini, dari pengalaman saya di banyak tempat, ritual ini sebenarnya adalah materi komunikasi yang paling efektif untuk menunjukkan bahwa masyarakat adat itu ada. Masyarakat adat itu hidup dan masyarakat adat itu nyata. Jadi visible. Jadi kan dalam gerakan seperti ini visibility sangat penting. Dan ritual bersama seremoni-seremoni yang menyertainya itu sebenarnya banyak sekali bisa dimanfaatkan atau dikelola ya. Kalau misalnya saya lihat kalau di Banten Kidul itu sangat nyata. Mereka mengelola, masyarakat adatnya mengelola ritual dan seremoni itu sebagai diplomasi budaya. Jadi misalnya kalau tahun ini mereka merasa punya masalah dengan KLHK misalnya. Pak Pras di Manggala. Maka ketika seren tahun mereka undang petinggi atau menteri atau pejabat eselon 1 dari kementerian LHK untuk datang menghadiri seremoni misalnya seren tahun. Jadi kehadiran para pejabat ini yang diundang secara khusus menghadiri seremoni dan ritual-ritual ini itu mereka gunakan untuk melakukan diplomasi. Dan itu efektif. Banyak sekali persoalan di masyarakat adat bisa terselesaikan ketika mereka mengelola ritual ini sebagai kesempatan atau momentum berdiplomasi dengan para pihak. Dan menurut saya saya sudah pernah mendiskusikan ini juga dengan si Aporas. Jadi memang ritual-ritual itu dikelola sebagai bagian dari perjuangan mereka. kenapa dalam ritual-ritual yang sakral itu biasanya juga ada upacara-upacara atau seremoni yang terbuka. Itu bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak tentang persoalan-persoalan mereka di lapangan. Nah ritual dengan seremoni yang menyertainya juga bisa punya dampak ekonomi menjadi aksi ekonomi kenapa kalau saya melihat contohnya tadi Banten Kidul atau di Bali atau di banyak tempat yang lain termasuk di luar negeri ritual dan seremoni ini sebenarnya juga mengundang minat banyak sekali orang untuk menyaksikan dan menjadi bagian dari proses itu. Itu bisa punya dampak ekonomi. Apalagi kalau mereka punya kemampuan memproduksi berbagai produk ekspresi budaya. Jadi pertama tadi ritual ini sangat penting karena ini menyangkut relasi masyarakat adat dengan sang pencipta dan para leluhur. Karena itu seni yang berkaitan dengan yang disajikan di ritual itu adalah seni-seni yang bagus yang terbaik karena memang seni yang dihasilkan di ritual itu dipersembahkan untuk sang pencipta dan para leluhur. Sebenarnya di samping tujuannya untuk sang pencipta dan leluhur para seni yang disajikan ini tarian, musik, berbagai ragam produk itu yang indah-indah itu sebenarnya bisa dinikmati oleh yang lain. Itu yang kalau di Bali kita lihat ritual inilah yang menghidupi pariwisata Bali. Ritual inilah yang menghidupi banyak tempat-tempat wisata budaya di seluruh dunia. Nah justru saya malah nggak yakin kawasan Danau Toba akan berkembang jadi destinasi budaya kalau ritual ini tidak hidup. Ritual ini kalau tidak hidup kita bisa bayangin kalau keindahan Danau Toba itu dinikmati 15 menit. Jadi kalau ada tiga spot tempat yang indah satu hari nggak sampai satu hari sebenarnya sudah selesai menikmati keindahan Danau Toba. Jadi kalau pariwisata menjadi salah satu apa namanya model ekonomi yang tepat untuk Danau Toba sebenarnya justru ritual-ritual ini menjadi sangat penting. Hanya ritual-ritual yang seperti ini yang bisa memastikan bahwa orang akan banyak datang di Danau Toba. Nah ada banyak lagi yang lain. Kalau ritual-ritual semacam ini hadir sebenarnya juga ekonomi kreatif yang saya sebutkan tadi. Pengetahuan masyarakat adat juga berdimensi inovasi. Nah inovasi-inovasi ini mestinya bisa menjadi salah satu sumber ekonomi yang bisa dikembangkan di masyarakat adat yang berbasis ritual berbasis seremoni. Jadi menurut saya banyak. Nah untuk penyelesaian sengketa juga untuk penyelesaian sengketa tadi menurut saya potensinya potensi dari ritual ini adalah tadi arena untuk berdiplomasi. Jadi misalnya kalau siha poras atau tornauli atau permonangan ketika ada upacara adat undanglah mas pras dan kawan-kawan untuk datang menghadiri upacara adat itu sehingga mereka punya punya feeling punya apa namanya punya rasa terhadap apa yang diperjuangkan oleh masyarakat adat gitu ya. Bahkan ke Pak Mangitua Ambarita dalam satu diskusi di siha poras saya bilang undang juga kalau pas upacara ada ritual adat di siha poras kenapa tidak undang dirutnya dirutnya TPL gitu ya kenapa tidak gitu jadi gunakan ritual ceremony ini menjadi bagian dari media diplomasi bisa jadi juga yang tahu siha poras itu kan pasti juga staff-staff di lapangan itu mungkin di level di atas manager sudah gak tahu siha poras itu dia hanya lihat siha poras itu di atas kertas gak punya feeling gak punya rasa tentang adat gak punya rasa tentang bagaimana hubungan masyarakat adat itu dengan alamnya gitu ya jadi menurut saya ada banyak hal yang bisa kita kembangkan lebih lanjut dari penggalian dan publikasi yang sekarang dilakukan oleh teman-teman Aman Tano Batak ini dan dimensinya bisa ekonomi bisa politik tentu saja bisa dari sisi kebudayaan sudah pasti sudah pasti bagian dari pemajuan kebudayaan tuh mestinya kerjaannya Pemendik Dirjen Kebudayaan sebenarnya yang begini-begini gitu nah untuk Bung Marsen kalau kita melihat masyarakat adat memang dia dalam garis pemikiran dia punya jalur pemikirannya sendiri karena tadi dia basisnya kan tidak materialisme sementara Marxian atau Marxismo dan kapitalisme kan basisnya material satu yang didistribusi dalam bentuk apa namanya kelompok-kelompok komun masyarakat bersama satu diakumulasi nah memang keduanya ini enggak masuk apa namanya apa yang saya ceritakan tadi karena itu kalau saya melihatnya masyarakat adat harus bikin jalurnya sendiri untuk ini karena dua-duanya enggak mungkin bisa memberikan tempat bagi masyarakat adat dimana relasi-relasi tadi memang relasi-relasi yang yang sangat kompleks jadi apa tadi relasi kosmologi yang kompleks ini mungkin perlu kita lanjutkan diskusinya soal ini karena ini sangat mendasar sesungguhnya jadi tantangan masyarakat adat itu memang disitu masyarakat adat berhadapan dengan negara yang mengadopsi pikiran akumulasi kapital jadi negara hanya mau mempertimbangkan atau melihat masyarakat adat tadi ketika dia lihat ada ada ini nya ada kapital yang bergerak di dalamnya gitu ya seperti di Bali sana kan gitu ya nah kalau itu tidak ini ya udah gusur saja bikin eukaliptus aja lebih lebih apa namanya lebih lebih banyak kapital yang bisa diputar di sana ini ini masalah ini tantangan kita ya nah untuk Bung Arianto dari Jalin Sumut apakah doktrin agama ini bermasalah dengan masyarakat adat memang bermasalah ya memang bermasalah sangat bermasalah tapi 20 tahun terakhir ada satu proses dialog dan bahkan negosiasi yang keras antara masyarakat adat dengan para otoritas agama ya saya kebetulan yang terlibat dalam proses-proses ini saya ber bernegosiasi berdialog bernegosiasi dengan kardinal utusan paus bernegosiasi dengan para pendeta dan para bisop yang diutus oleh gereja-gereja protestan dan memperbincangkan ini jadi ada forumnya di internasional untuk memperbincangkan doktrin-doktrin agama yang menimbulkan penderitaan bagi masyarakat adat dan pada akhirnya misalnya di kalangan gereja katolik paus paus Francis kemudian keluar dengan laudato si laudato si yang di dalamnya memposisikan masyarakat adat indigenous people as custodian of the nature nah jadi di kalangan gereja-gereja itu banyak sekali perubahan di tingkat nasional paling tidak yang saya kebetulan saya menjadi jurubicara untuk memperbincangkan ini dengan nadatul ulama nadatul ulama sejak awal memihak masyarakat adat bahkan mereka berusaha melakukan transformasi internal di kalangan NU supaya bisa menempatkan budaya-budaya lokal itu sebagai apa namanya sebagai ekspresi keislaman mereka gitu ya jadi yang tidak boleh berubahkan ajaran tapi ekspresinya mestinya pakai budaya-budaya lokal itu yang saya ceritakan tadi di Gus Dur memimpin memprakarsai memulai satu gerakan yang namanya pribumisasi islam di kalangan nadatul ulama dan di kalangan muhammadiyah juga sama negosiasi atau dialog kita berlangsung sangat mendalam dan penuh rasa hormat dan terakhir kami kemudian membentuk satu aliansi bersama namanya interfaith untuk penyelamatan bumi penyelamatan alam interfaith itu apa ya dialog antar iman bukan antar agama antar iman karena termasuk di dalamnya imannya masyarakat ada yang diperbincangkan dan itu menurut saya kemajuannya luar biasa nah memang ada tantangan terjadinya pembaruan doktrin di kalangan di kalangan otoritas agama di tingkat elit di tingkat tinggi ini masih macet di tengah jadi belum sampai misalnya ke semua level para pendeta maupun pastor maupun ustad yang ada di grace road tapi ini tantangan kita tapi dari sisi doktrin agama berubah berubah karena memang para pemimpin agama juga sadar kalau mereka tetap ngotot dengan doktrin doktrin yang kaku itu maka korbannya adalah kita semua korbannya adalah bumi kita gak ada pilihan kecuali untuk melihat memberi penghormatan terhadap satu sama lain dan dari situ membangun apa namanya kebersamaan baru karena kalau tidak bisa memperbaiki situasinya masyarakat adat minimal tidak mengganggu itu kesepakatan-kesepakatan yang sudah terdokumentasikan dengan sangat baik jadi kalau nanti teman-teman misalnya searching di google indigenous peoples and religions atau misalnya katolik atau protestan itu akan muncul banyak sekali apa namanya pernyataan sikap atau deklarasi atau maklumat yang memberikan tempat semakin baik ke masyarakat adat sekarang saya pikir itu dari saya jadi dari sisi agama yang tadinya kaku dan cenderung menghakimi sekarang ada banyak perubahan besar di kalangan agama-agama kita memasuki era baru era hubungan yang baru dan jauh lebih baik sekarang dengan agama-agama global agama-agama yang yang kita sebut kalau di Indonesia itu agama-agama resmi ya gitu jadi ada harapan di sana soal pertemuan masyarakat adat perusahaan dengan pemerintah saya serahkan aja ke Ketua Aman Tango Batak silahkan oke terima kasih atas tanggapan dari Bangablon mungkin untuk pertanyaan yang kedua itu tadi apakah sudah pernah dilakukan mempertemukan kedua-dua pihak pihak antara masyarakat adat perusahaan dan juga pemerintah boleh langsung dijelaskan oleh Ketua Aman Tano Batak Banggogan dan Sima Juntab pertemuan para pihak itu ada sebenarnya ada pertanyaan tentang bagaimana strategi siap oros supaya menunjukkan ritual-ritual ini antar generasi dari terus panit tadi jadi saya melihat masyarakat adat siap oros sudah sangat bijak dalam merawat titipan-titipan leluhur mereka mulai dari titipan leluhur seperti titipan leluhur seperti pelaksanaan ritual-ritual ini yang merupakan bagian dari titipan-titipan leluhur mereka yang harus di diwarisi dan diwariskan ke generasi berikutnya nah salah satu kebijaksanaan mereka itu yang sampai saat ini terus masih berjalan adalah dengan sekolah adat yang mereka buat sendiri di siap oros dimana materi pembelajaran di sekolah adat siap oros ini terdiri dari sejarah-sejarah leluhur mereka tentang hutan adat mereka tentang pelaksanaan ritual yang ada di hutan siap oros jadi mereka sebenarnya sudah sangat bijaksana dalam rangka merawat titipan karena mereka beranggapan bahwa titipan yang mereka terima dari leluhur itu tidak bisa kurang dan harus diwariskan mereka bertanggung jawab untuk mewariskan itu ke generasi berikutnya begitu seterusnya sehingga kita masih bisa menyaksikan ritual-ritual adat yang ada sekarang ini ya bagian dari merawat titipan itu nah kemudian tentang konflik konflik wilayah adat siap oros dengan pihak lain dalam hal ini adalah klaim hutan negara dan juga klaim konsumsi PT-TPL secara sepihak bahwa masyarakat adat di siap oros kan tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak-pihak lain ini klaim hutan negara dan juga konsumsi PT-TPL makanya sampai sekarang mereka terus dengan biat menguasai wilayah adatnya salah satunya adalah melindungi hutan-hutan adat mereka yang merupakan sumber pangan sumber ekonomi dan juga sumber sedajian untuk ritual-ritual mereka nah pernah berulang-ulang sebenarnya pertemuan para pihak ada pemerintah ada TPN dan juga masyarakat adat mulai dari pencemaran pencemaran air bersih masyarakat adat di siap oros dimana pada waktu itu Pemkap Siman Lungun melalui dinas lingkungan hidup memfasilitasi pertemuan tiga pihak ini dan dari pertemuan itu tidak ada niat baik dari pemerintah kabupaten dan juga PT-TPL untuk menghentikan pencemaran sumber air bersih mereka termasuk pencemaran terhadap sumber air suci mereka untuk pelaksanaan ritual-ritual itu dan juga dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang perempasan wilayah adat juga tidak ada niat baik dari pemerintah daerah dan juga PT-TPL dalam hal ini nah jadi pertemuan yang berulang-ulang itu juga tidak membuatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan masyarakat adat yang mereka harapkan kan wilayah adat mereka kembali kepada mereka tidak ada sejengkal pun klaim-klaim pihak lain tanpa persetujuan mereka jadi apa yang mereka perjuangkan hari ini adalah dalam rangka merawat titipan leluhur yang harus mereka pertanggungjawabkan untuk dititipkan kepada generasi yang akan datang jadi dalam kesempatan ini juga kami sangat berharap sebenarnya kepada KLHK dalam hal ini ada Bang Prasetyo Nugroho mewakili KLHK dan kebetulan membidangi subdirektorat pengakuan hutan adat dan juga karipan lokal masyarakat adat nah alangkah baiknya misalnya KLHK terkhusus di tempat-tempat seperti Siapora sedolok parmonangan dan juga dan bahkan yang lain tempat lain membuat kebijakan yang sangat bijaksana menurut kami dengan misalnya hanya tahap untuk mengeluarkan konsisi TPL dulu dari wilayah adat entah bagaimana caranya misalnya yang sebelumnya ada kebijakan pencadangan pencadangan hutan adat mungkin saat ini pilhaya pengelokasian indikatif lokasi hutan adat nah atau hal yang serupa yang lain yang bisa memastikan bahwa wilayah adat mereka tidak dirusak hutan adat mereka tidak dihancurkan mereka mereka melaksanakan ritual ritual-ritual adatnya sempurna sesuai dengan titipan yang mereka terima jadi sangat besar harapan kami kepada kita semua dalam hal ini juga ada Pak Pras supaya ini mendukung pelaksanaan ritual-ritual adat mereka ini dengan cara menghentikan ekspansi penghancuran hutan adat mereka dengan kebijakan yang bisa dihasilkan oleh KLHK demikian dari saya terima kasih bang atas penjelasannya dan pertanyaannya sudah juga disemua di jawab oleh narasumber mungkin untuk sesi yang terakhir ini saya minta kepada audience untuk memberikan pertanyaan dan mungkin cuma satu orang saja karena waktunya sudah lewat gitu untuk layri senant bisa waktunya dan persilahkan untuk memberikan pertanyaan oke terima kasih Pak moderator saya selaku pemuda adat Siapuras ada pertanyaan untuk Bapak Pras ya tantangan masyarakat adat Siapuras sampai sekarang belum bisa mengakses di daerah seperti Berda kami berharap kepada KLHK menerbitkan kebijakan yang sangat bijaksana daripada kami misalnya mencadangkan hutan adat Siapuras artinya hanya dikeluarkan dari konsesi TVL saja kami sudah bersyukur dan kami nyaman untuk melaksanakan ritual di Siapuras itu saja pertanyaan saya untuk Bapak Pras terima kasih kembali kemerdara terima kasih atas pertanyaan dari Risenan yang selaku juga pemudu adat di Siapuras mungkin langsung saja bisa dijawab oleh Pak Pras pertanyaan yang terima kasih terima kasih Bapak Ibu sekalian pertanyaan tadi dari Pak siapa tadi Risenan Ambar Rita Oke jadi saya kira begini untuk bisa melakukan itu maka sebetulnya nanti bersama-sama kita diskusi bersama bersama dengan pemerintah daerah pemerintah daerah tempat terima lokal atau pengakuan masyarakat pemadat yang ada di Semalungun tidak harus khusus untuk Siapuras itu bisa bersifat untuk keseluruhan kabupaten sehingga ketika Semalungun menyatakan bahwa masyarakat adat di Semalungun itu ada dimana saja dengan bentuk itu bentuk SK Bupati dengan menyebutkan juga masyarakat adat yang ada di wilayah mana maka setelah itu kita bisa melakukan memasukkan ke dalam indikatif kalau ada indikatif maka sebetulnya otomatis TPL juga tidak bisa sembarangan juga masuk di situ karena berarti di situ ada fungsi satu fungsi lindung kalau dia lindung kemudian aja juga fungsi lindung secara adat yang dilindungi oleh negara adalah hal ini oleh Kailaka bahwa wilayah itu tidak menjadi wilayah perluasan produksi PT TPL itu bisa dilakukan tetapi memang harus sinergi dan banyak ngobrol dengan teman-teman dari Kabupaten Timalungun sehingga untuk upaya itu sebetulnya kami nanti akan bisa fasilitasi untuk ke Malungunya kita mengundang masyarakat adatnya dan juga dari pihak kabupaten karena KLHK walaupun itu berada di dalam konsesi yang dalam tanda petik adalah kewenangannya KLHK tetapi masyarakat adatnya itu kewenangan pelindungannya ada di pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang 23 tentang pemerintah daerah sehingga memang kita menetapkan itu harus sinergi juga dengan pemerintah daerah maka yang bisa kita lakukan bersama-sama adalah dengan melibatkan pemerintah daerah Timalungun untuk melakukan upaya perlindungan ini kalau ada kerja bersama dengan Timalungun maka mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari sekarang kita bisa melakukan upaya perlindungan walaupun belum menetapkan tetapi dia sudah menjadi wilayah indikatif tetapi memang yang harus kita dorong dulu adalah pemerintah daerah Timalungun saya kira itu Pak moderator dan terima kasih oke terima kasih atas tanggapan dan penjelasannya Pak mungkin kita sudah sampai di sesi terakhir ini kembali saya sampaikan saya selaku moderator memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para narasumber juga dan juga kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk sesi terakhir ini saya tersilakan juga kepada seluruh narasumber untuk memberikan statement penutup dan yang menjadi resolusi juga dan juga seluruh seraf leksi bagi kita bersama dimana tantangan bukan hanya masyarakat adat sebenarnya tapi kita yang peduli dengan karifan lokal kita ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana kita ini mewariskan ke generasi-generasi berikutnya supaya kita tidak kehilangan diri dari identitas kita mungkin untuk yang pertama memberikan harapan sekaligus penutup saya berikan waktu yang pertama itu Bapak atau Amang Bangitua Ambarita dari Siaporas mungkin bisa lebih singkat saya persilakan buat Amang Bangitua dari Siaporas terima kasih Pak Moderator yang telah memberikan kesempatan lagi untuk saya memberi semacam harapan dan kata penutup juga kepada Pak Nababan saya ucapkan terima kasih yang menurut saya telah peduli juga kepada masyarakat adat semoga umur panjang Pak Nababan dan harapan kami tolong kami ke depannya dibantu untuk menuntaskan hal-hal yang paling sulit kami hadapi yaitu pembebasan ulayah adat kami terima kasih buat Pak Nababan juga nar sumber yang lain ini ini juga kepada khusus ya Pak dari pihak KHK Pak Pras karena yang menurut kami tidak mungkin masuk TPL atau konsesi tanpa ada persetujuan dari Kementerian Lingkungan Kehutanan jadi kalaupun itu sudah terlandur sempat di hari-hari yang lalu di pemerintahan yang lalu termasuk dimulai dari Ordi Baru Pak Soeharto saya kira tak ada sesuatu masalah yang tidak bisa diselesaikan walaupun itu misalnya sulit kalau mungkin pemerintah dalam hal ini KHK punya niat baik ada istilahnya beri kemanusiaan dan menghargai budaya dan tradisi juga masyarakat adat saya kira masih ada kebijakan yang bisa dibuat oleh pemerintah karena pemerintah yang mulai bisa juga pemerintah punya kebijakan menyahiri supaya jangan masalah terlalu berlaru itu harapan kami kebijakan pemerintah karena 8 generasi ke saya di zamannya Belanda dipinjam dari generasi kelima dengan jan dipanen pinus kembali tanah ke Siapuras ternyata belum panen pinus Indonesia berdika kembali penjajah dari Belanda datang penjajah Indonesia negara sendiri tolonglah berdika Indonesia berkat perjuangan juga dari masyarakat adat termasuk Siapuras ada 5 petran bapak saya sendiri petran dan sering dia dipukul di Belanda menurut sering bapak saya memperjuangkan tanah maksudnya kalau merdeka Indonesia tanah kami merdeka dari Belanda ternyata merdeka dari Belanda bangsa sendiri yang menjaga sedih saya sendiri di Bancara 2 tahun gara-gara memperjuangkan tanah ini istri saya dari struk anak saya 2 orang yang dari kuliah menjadi yang satu menang dia mau di bangka Belitung tapi karena tidak ada uang saya untuk berangkat ke sana membiayai akhirnya sekarang tinggal di rumah jadi harapan kami tolonglah dihargai masyarakat adat ini karena tidak ada negara tanpa ada masyarakat tolong saling menghargai antara negara dengan masyarakat itulah harapan kami kepada pihak pemerintah jadi harapan kami yang peduli tanah ada tolong kami juga dibantu hanya sekian yang bisa kami capkan pada sore hari ini semoga ada lagi waktu untuk berbincang ke akhir depan seperti tadi bilang Pak Prans yang mau semacam kejangan mau diskusi dengan PMK Semalungun kami sangat mengharapkan itu Pak Prans semoga itu terlaksana sehingga rasa sakitnya yang kami alami merasa terubati itu harapan kami terima kasih buat semua terlebih-lebih kepada Aman Tanu Batak yang memfasilitasi pertumbuhan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih Horas Horas Terima kasih buat Amang Bangituan Barita langsung saja mungkin dilanjut dari haris sumber yang lain hal ini boleh langsung memberikan statement ya baik makasih sebagai pernyataan penutup pertama saya ingin kita melanjutkan apa yang sudah dimulai ini saya berharap ritual-ritual ini terus dilakukan dan saya tahu di Batak itu masih banyak ritual tapi agak disembunyikan banyak ritual kemudian tidak tidak lagi diselenggarakan secara terbuka menurut saya dengan apa yang dilakukan oleh Aman Tanu Batak mendokumentasikan tiga hutai ini bisa menyemangati yang lain supaya supaya mereka lebih apa namanya mereka kembali percaya diri bahwa ritual itulah miliknya ritual itulah yang sebenarnya milik mereka yang sesungguhnya peninggalan leluhurnya yang harus dilanjutkan saya berharap ke depan ini gerakan untuk pendokumentasian dan revitalisasi ritual-ritual adat ini terus dilanjutkan karena ini sangat penting seperti saya ceritakan tadi ritual adat ini menjaga keterikatan kita dengan banyak sekali unsur yang 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 ada di sekitar kita yang kedua saya juga ingin menekankan ke kita semua terutama untuk Mas Pras tentunya ini sudah sering kita diskusikan harus ada kebijakan yang 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 memihak gitu ya kalau hanya mengandalkan yang ada sekarang ini menurut saya kita akan lambat untuk melindungi yang terbaik dari bangsa ini menurut saya kalau terjadi kepunahan terhadap harta terbaik bangsa ini maka KLHK adalah salah satu institusi yang paling berdosa menurut saya ini masih masih banyak yang bisa kita selamatkan karena apa yang kita selamatkan ini sekarang ada di kawasan hutan paling tidak yang diklaim oleh pemerintah sebagai kawasan hutan kita perlu bergerak lebih cepat Pak Nasrul dan kawan-kawan di BPNB Aceh gitu ya saya berharap saya berharap ini bisa ke depan bersama-sama untuk pemajuan kebudayaan modal modalnya sebenarnya sangat besar dan ini perlu kita lanjutkan supaya lebih konkret seperti saya sampaikan tadi saya setuju dengan bang Nasrul tadi itu apa agenda aksinya dengan tiga dokumentasi di tiga hutan ini saya juga ingin mendengar ini apa yang akan kita lakukan selanjutnya yang lebih konkret dari yang dihasilkan hari ini untuk teman-teman di Siaporas tetap berjuang tetap semangat teruskan ritual upacara-upacara adat dan dikelola baik-baik jangan hanya ritual hanya sekedar untuk ritual ada banyak hal yang bisa kita kembangkan kita bisa manfaatkan dengan ritual-ritual yang masih berlangsung ini menurut saya ini adalah tanda-tanda untuk masa depan yang lebih baik kalau kita kembali menghidupkan menyelenggarakan ritual-ritual ini secara terbuka tidak sembunyi-sembunyi seperti yang saya tahu di kampung saya dilakukan sembunyi-sembunyi ini menurut saya harus kita bantu mereka supaya lebih berani menyatakan eksistensinya sebagai masyarakat begitu dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kembali saya ingatkan juga kepada audiens kiranya mohon untuk bisa mengisi absen kemudian kita lanjutkan statement juga dari mungkin dari Pak Pras silahkan Pak Pras terima kasih terima kasih saya kira saya salah satu bagian dari corrective action artinya saya tidak bisa mewakili pemerintah sepenuh tetapi saya sadar bahwa pemerintah di masa yang lalu mungkin sampai hari ini juga masih banyak melakukan hal-hal kesalahan nah maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah memperkuat masyarakat adatnya lembaga adatnya ritual itu adalah bagian dari apa yang ditampilkan tapi juga apa saja yang berada dalam ritual itu pengetahuan yang berguna untuk masyarakat itu saya kira juga perlu diperkuat sehingga apa yang kita lakukan bersama saja kami ini kan juga unit kecil menghadapi juga kebijakan yang kita berubah tetapi perubahan itu Pak Abrun selalu bilang tanah adat yang 75 komunitas itu dan 56.001 masih sangat kecil betul sekali dan Pak Abrun juga tahu kita sudah pernah ada pempu menteri dengan kekuatan yang sangat kecil anggaran dana sebagainya sebetulnya sangat tidak mungkin mengharapkan sesuatu yang besar tetapi itu tidak membuat kita menyerah untuk melakukan hal-hal yang terbaik buat masyarakat karena memang itu tugas kita sehingga ke depan kami berjanji bukan berjanji tapi pasti kami akan melakukan pendekatan terutama bersama teman-teman Tano Bata untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah Malungun tadi sudah disampaikan Pak Ambarita betul memang kewenangannya ada di KLHK tetapi yaitulah namanya peraturan kadang-kadang itu yang harus dipahami juga bahwa tidak bisa serta-merta kita tahu CPL tidak boleh begini itu kan kita harus punya dasar dan lain sebagainya tidak bisa juga karena kalaupun ini bisa mungkin Bupenteri yang bisa saya yang bisa nah ini bagaimana kita memberikan masukan kepada pimpinan Salon 1 untuk memahami bahwa ini persoalan juga yang sangat krusial untuk kepentingan kehidupan identitas masyarakat termasuk juga identitas bangsa dan martabat bangsa ini diotakan kepada bagaimana bangsa ini mampu melindungi dan menghargai masyarakat saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih oke terima kasih atas tangkapannya dan kursi langsung saja saya lanjut kepada Bang Nasrul mohon maaf suaranya tidak kerengeran bang suaranya tidak kerengeran bang belum 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 kerengeran bang halo sudah dengar reiki oh sudah silahkan oh iya terima kasih saya meyakini bahwa setiap kita suatu hari nanti akan merasa dipanggil untuk kembali ke asal-usul kita nah kebudaya itu adalah salah satu pangkalnya nah saya juga saya juga meyakini kebudaya ini adalah modal modal kita untuk membangun negeri ini karena itu mari mungkin dengan kawan-kawan Aman Tanobata kita mencari atau menggali kemudian merumuskan apa agenda aksi paling tidak solusi pendeknya solusi jangka pendeknya itu adalah bagaimana melepak bagaimana warga siaporas permonangan dan ternol itu kembali berhak atas tanah kulayatnya mari kita rumuskan secara manusiawi berkeadilan dari persektif kebudayaan kami dari BPNBAC itu siap membantu dan kita akan tagih pertama janji karena Kabupaten Simalong itu sudah berkomitmen membangun pokok-pokok pikir kebenaran daerah kita akan menagih janjinya kepada janji pada masyarakat tapi taput sayangnya tidak punya PPKD jadi kita tidak punya hal-hak untuk menagih janji taput ke Tornauli saya pikir mari kita nanti kami akan saya akan secara institusi dan pribadi akan berkansi dengan BPH Aman Tanobata bagaimana kita mempersiapkan agenda aktif paling tidak sampai akhir tahun ini demikian terima kasih banyak bang apresiasinya juga masukan-masukan yang sangat bagus harapannya nanti akan bisa menjalin kerjasama yang lebih konkret lagi begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kita yang hadir di sini beserta dengan para audiens juga minginkan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman atas waktu dan kesempatan sehingga kita bisa sama-sama berdiskusi tentang bagaimana perhubungan kita mewariskan keharifan lokal yang yang pastinya bahwa ritual adat ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama supaya ini menjadi jati diri supaya kita sebagai bangsa tidak kehilangan jati diri dan apa yang telah diberikan para lelur kepada kita harus tetap kita wariskan kepada generasi muda mungkin inilah akhir sesi dari diskusi kita ini kepada teman-teman yang ingin mengakses buku mohon kirimkan alamat sama nomornya kirimkan alamat ke nomor yang ada di flyer nanti dalam dua minggu ke depan akan kami kirimkan bukunya karena masih dalam proses penceritakan itu mungkin sedikit informasi kepada teman-teman sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan oras 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 terima kasih kawan-kawan foto sama-sama oh iya foto sama-sama boleh foto sama-sama penggudu video nama toki itu suaranya belum bisa oke kita akan dokumentasi dan foto bersama-sama silahkan membuka video nama oke hitungan satu dua tiga oke oke terima kasih sampai ketemu lagi kita lihat lihat Arief Girsang di pertemuan ini boleh Amang Tua Arief Girsang untuk memberikan sumbangan lagunya untuk sesi terakhir ini sebagai hiburan silahkan Amang Tua Arief Girsang penting itu Arief ini selalu bersemangat ketika ditodong begini terakhir ini Amang Tua ini dia taruh pak marna merah musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati